Ada sebuah tempat jauh di dalam lautan di mana tekanannya seribu kali lebih kuat daripada yang bisa kita rasakan di permukaan. Kekuatan ini cukup untuk mengubah manusia yang tidak terlindungi menjadi debu seketika, ya mungkin lebih mirip numpur. Bagaimanapun, itulah mengapa para penjelajah membutuhkan persiapan dan peralatan yang serius untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim seperti di Palung Mariana. Palung ini selebar 20 nasional mall di Washington DC. Dan panjangnya sekitar 1 per 5 diameter bumi. Orang-orang yang pergi ke sana menggambarkannya sebagai tempat yang dingin, tenang, dan sangat damai. Mereka melihat selimut cerah dari singkapan batu berwarna merah dan kuning. Dan ada juga berbagai macam hewan yang unik, kecil, dan tembus pandang. Mitos populer yang mengatakan bahwa lebih banyak orang yang telah pergi ke bulan daripada ke tempat terdalam di bumi, ini tidaklah benar. Secara keseluruhan, ada 24 manusia yang terbang ke bulan. Dan setidaknya ada 27 orang pemberani yang terjun ke Palung Mariana. Kebanyakan dari mereka adalah penjelajah dan bukan ilmuwan sejati. Mereka pergi ke sana hanya untuk bersenang-senang dan juga untuk mengumpulkan bukti video dari berbagai satwa liar, informasi geologi, dan benda-benda buatan manusia. Manusia mulai menjelajahi ruang angkasa dan menjelajahi kedalaman samudera pada waktu yang hampir bersamaan. Pendaratan pertama di bulan terjadi pada tahun 1969. Dan orang pertama yang menuruni Challenger Deep, bagian terdalam Palung Mariana, melakukannya pada tahun 1960. Lokasi yang tidak biasa ini dinamai sesuai dengan nama kapal Inggris, HMS Challenger, yang pertama kali menemukan juran besar di dasar samudera pada akhir abad ke-19. Butuh waktu 8 dekade lagi sebelum manusia pertama turun ke sana. Para penjelajah tidak berhasil melakukannya dengan kapal selam konvensional. Mereka menggunakan jenis kapal selam yang disebut Batiscape. Ahli kelautan Swiss, August Pickard, mendesain sendiri pada tahun 1953. 7 tahun kemudian, kapal selam ini berhasil melakukan hal yang mustahil, mencapai kedalaman hampir 11.000 meter. Namun apa yang dilihat oleh para penjelajah hanyalah sebagian kecil dari ukuran penuh palung tersebut. Fakta bahwa palung Mariana sangat besar, hanyalah salah satu alasan mengapa sebagian besar belum dijelajahi saat ini. Tidak adanya cahaya adalah masalah utama lainnya. Sinar matahari tidak mampu mencapai kedalaman yang begitu dalam, sehingga seluruh palung dari atas ke bawah berada dalam kegelapan total. Karena kondisi seperti itu, ekosistemnya jauh berbeda dibandingkan dengan daerah yang lebih dangkal di Pasifik. Hal ini memberikan tekanan yang sangat besar pada satwa liar laut. Alasan lain mengapa sangat menantang untuk bertahan hidup di sana adalah suhunya. Air membeku pada suhu 0 derajat Celsius. Di dasar palung Mariana, suhu air laut hanya beberapa derajat di atas titik beku. Salah satu faktor yang membuat daerah ini tidak berubah menjadi es raksasa adalah fakta bahwa air asin memiliki titik beku yang sedikit lebih rendah. Alasan lainnya adalah energi panas bumi yang menghangatkan tanah di bagian bawah sehingga tidak membeku. Itulah mengapa kapal selam harus memiliki insulasi yang tepat untuk menafigasi kondisi es ini. Ketika mereka mencapai dasar laut, para peneliti menemukan bahwa iklim yang terpencil dan keras ini adalah rumah bagi beberapa spesies hewan. Mereka menemukan bulut gigi panah, ikan siput, dan cacing sendok di berbagai kedalaman. Bahkan ada teripang tembus pandang yang tampak aneh dan amphipoda yang mirip udang. Kejutan terbesar adalah tikar mikroba yang tumbuh subur dengan metana dan hidrogen dari lumpur. Di antara spesies lainnya, ikan siput Mariana terlihat seperti ahli lingkungan yang dapat masuk lebih jauh dan lebih dalam ke dalam parit untuk mencari mangsa daripada pesaingnya. Terlepas dari penampilannya yang tampak rapuh, ikan siput telah beradaptasi untuk menahan tekanan ekstrim, sebuah kekuatan super yang tidak akan bisa bertahan tanpanya. Bentuk kehidupan eksotis yang hidup jauh di dalam laut tidak berukuran normal. Karena gigantisme laut dalam membuat mereka tumbuh secara signifikan lebih besar daripada rekan-rekan mereka di ekosistem lain. Salah satu contohnya adalah cacing tabung raksasa yang panjangnya bisa mencapai 2 meter. Ilmu pengetahuan kesulitan menjelaskan penyebab pasti dari bentuk gigantisme ini. Ventilasi termal hanyalah salah satu penjelasan yang mungkin. Semua faktor ini dapat membantu menjelaskan kesenjangan waktu yang sangat besar dalam meneliti palung Mariana. Penyelaman pertama yang berhasil setelah ekspedisi 1960 baru terjadi pada tahun 2012. Saat itulah sutradara film terkenal asal Kanada James Cameron turun dengan kapal Deep Sea Challenger. Karena hanya sedikit ilmuwan yang pernah menyelam sedalam itu sebelum atau sesudah Cameron, maka tidak ada peta titik terdalam di planet kita. Kita hanya mengetahui sedikit sekali tentang lautan yang menutupi 2 per 3 permukaan bumi. Para peneliti hanya memetakan 5% dari mereka sejauh ini. Ilmu pengetahuan masih memiliki banyak hal untuk dijelajahi di palung Mariana dan tempat-tempat lain yang belum dijelajahi di planet kita. Hutan hujan Amazon merupakan contoh terbaik dari wilayah yang paling belum dijelajahi di dunia. Daftar alasan mengapa bagian dari Amerika Selatan ini tidak dikenal dimulai dari marga satuannya. Jaguar, Anaconda, Piranha, Gaiman Hitam dan laba-laba pengembara berhasil hanyalah beberapa makhluk yang menimbulkan risiko bagi para peneliti. Curah hujan sepanjang tahun yang tahan TNT-nya menyebabkan banjir besar. Ditambah lagi dengan arus sungai yang berbahaya. Dan kamu dapat melihat mengapa para ilmuwan hanya memetakan sebagian kecil wilayah Amazon hingga saat ini. Hanya di satu wilayah di Brazil dekat Peru, terdapat setidaknya 14 suku yang tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Otoritas nasional berniat dunia luar. Mengkannya seperti itu, isolasi masyarakat adat ini adalah cara terbaik untuk melindungi masa depan mereka. Hal yang sama berlaku untuk pulau terpencil di samudera Hindia. Setelah tsunami yang tragis pada tahun 2004, helikopter terbang di atas pulau Sentinel Utara untuk memastikan bahwa penduduknya masih hidup dan sehat. Penduduk Sentinel tidak senang. Mereka mengambil busur dan anak panah untuk mengusir pengunjung yang tidak diinginkan. Suku ini adalah salah satu suku terakhir yang belum tersentuh di bumi. Meskipun para antropolog dan pembuat film telah mengunjungi pulau ini pada akhir tahun 1960-an, kita masih belum mengetahui banyak tentang penduduk aslinya. Letaknya jauh dari jalur pelayaran di Teluk Benggala. Sentinel Utara tidak memiliki pelabuhan alami dan dikelilingi oleh terumbu karang yang dangkal. Hal ini membuat akses ke pulau ini hanya bisa dilakukan dengan perahu. Para pejabat ilia yang mengklaim pulau ini telah melarang orang luar mengunjungi pulau ini karena alasan keamanan. Perkiraan jumlah penduduk yang mendiami pulau ini sangat bervariasi, mulai dari 15 hingga 500 orang. Pulau ini tidak kecil, luasnya sekitar 5 kali lebih besar dari bandara Heathrow di London. Terlepas dari kontak sesekali selama 2 abad terakhir, suku Sentinelese pasti telah terisolasi untuk waktu yang lama. Mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan kelompok-kelompok penduduk asli lainnya di Kepulauan Andaman. Tetapi tetangga mereka tidak dapat memahami sepatah kata pun dari bahasa mereka. Benua Antartika sama sekali tidak memiliki pemukiman manusia yang permanen. Satu-satunya orang yang secara berkala tinggal di sana adalah para ilmuwan internasional. Lamparan es dan salju yang luas kira-kira seukuran Amerika Serikat dan Meksiko jika digabungkan masih memiliki banyak wilayah yang belum pernah diinjakan kaki manusia. Citra satelit dan foto-foto yang diambil dari udara oleh pesawat NASA telah memetakan seluruh benua ini. Jadi kita tahu kemana harus pergi tapi tidak semudah itu. Alasannya adalah semua kata sifat yang sesuai dengan Antartika. Antartika adalah yang terdingin, paling berangin, paling kering, dan paling terang di antara tujuh benua. Hal ini membuatnya hampir tidak bisa ditinggali. Lebih dari 99 persen permukaannya ditutupi oleh lapisan es permanen. Ketebalannya berkisar antara 1,6 km hingga 4,8 km di beberapa tempat. Itu adalah setengah dari ketinggian gunung Everest. Pegunungan Himalaya memiliki gunung tertinggi di dunia yang belum didaki. Gunung ini juga merupakan gunung tertinggi di Butan. Dalam bahasa lokal, nama gunung ini diterjemahkan sebagai puncak putih tiga saudara spiritual. Untuk menghormati kepercayaan spiritual penduduk setempat, pemerintah nasional membatasi dan kemudian melarang pendakian gunung sepenuhnya pada awal abad ke-21. Hingga hari ini, tidak ada bukti bahwa ada pendaki yang berhasil mencapai puncak gunung misterius ini. Segitiga Bermuda adalah salah satu rute pelayaran pengiriman terpadat di dunia. Sebagian orang yang skeptis percaya bahwa fakta ini telah memecahkan misteri Segitiga Bermuda. Secara statistik, makin sibuk suatu area, makin tinggi frekuensi kecelakaan dan hilangnya alat transportasi. Meskipun ini masuk akal, bukan frekuensi hilangnya kapal dan pesawat yang jadi misteri di Segitiga Bermuda, melainkan tidak adanya penjelasan atau bangkai kapal dan pesawat yang ditemukan. Di pelayaran pertamanya ke dunia baru, tahun 1492, Christopher Columbus melewati Segitiga Bermuda. Columbus melaporkan, suatu malam saat digelada kapal, dia melihat cahaya raksasa muncul di kejauhan. Cahaya itu belum pernah dilihatnya. Columbus melihat kompasnya untuk membaca arah, dan kompas itu menunjukkan arah tak menentu. Mungkin kamu sudah tahu Segitiga Bermuda nggak tercantum di peta dunia manapun. Ini karena banyak institusi resmi menolak mengakui bahwa area itu benar-benar ada. Tak seorang pun tahu persis berapa kapal dan pesawat yang telah hilang di Segitiga Bermuda. Perkiraan kasarnya adalah 50 kapal dan 20 pesawat. Seringnya hilangnya kapal maupun pesawat itu tanpa penjelasan dan nggak pernah ada bangkai kapal maupun pesawat yang tersisa. Saat sejumlah pesawat TBF Avenger menghilang, diadakan operasi pencarian besar-besaran. Sejumlah perahu dan pesawat menyisir Segitiga Bermuda untuk mencari tanda-tanda pesawat itu. Salah satu perahu pencari adalah perahu udara PBM-5 Mariner. Perahu udara itu memulai pencarian pukul 17.27 dan mengirim pesan radio rutin 3 menit kemudian. Lalu nggak pernah terdengar kabarnya lagi. Cejak perahu udara penyelamat itu tak pernah ditemukan, begitu juga kelima pesawat Avenger. Investigasi besar-besaran diluncurkan untuk menyelidiki hilangnya berbagai kendaraan itu, tapi tak ada penemuan apapun. Segitiga Bermuda adalah rumah bagi cuaca yang sangat intens dan tak bisa diprediksi. Badai terbentuk dengan cepat dan tak terduga, lalu lenyap segera sesudahnya. Kamu bisa saja tidak melihat momen itu kalau kamu berkedip sekali saja. Ini bisa menjelaskan kenapa sedikit sekali sinyal bahaya yang dikirimkan. Karena pilot dan pelaut nggak pernah sadar cuaca buruk sedang mengintai. Sebuah teori populer menyatakan hilangnya banyak kapal dan pesawat itu disebabkan oleh gelombang raksasa. Ilmuwan menyebut gelombang raksasa sebagai badai ekstrim. Fenomena ini muncul ketika berbagai pola cuaca terjadi di waktu yang sama dan menimbulkan gelombang besar tak terduga sampai setinggi 30 meter. Menurut saksi, gelombang itu mirip dinding air tinggi. Fenomena ini bisa menjelaskan kenapa kapal tenggelam dengan cepat dan tanpa jejak sama sekali. Di lepas pantai Jepang, kamu akan menemukan segitiga bermudanya Samudera Pasifik. Orang menyebutnya segitiga naga, antara tahun 1950 sampai 1954, ada sembilan kapal lenyap di area ini tanpa meninggalkan jejak. Kapal Kayomaru V dikirim untuk menyelidiki lenyapnya kapal tanpa penjelasan ini. Lalu kapal itu pun ikut lenyap. Setelah insiden ini, otoritas Jepang menetapkan area ini sebagai area berbahaya dan para pelaut dianjurkan untuk menghindarinya. Sebagian orang menyalahkan aktivitas paranormal dari luar bumi atas semua bencana ini. Yang lain menduga, ini semua ada kaitannya dengan fenomena alam yang mengamuk. Sebagian ilmuwan percaya, penyebab berbagai anomali itu adalah perubahan lingkungan. Di dasar Laut Pasifik, di area Bermuda juga terdapat metan hidrat dalam konsentrasi sangat tinggi. Gas ini cenderung terlepas dan ketika ini terjadi, kelembung mulai terbentuk di permukaan air. Erupsi gas ini bisa mengganggu kemampuan mengapung dan dengan mudah menenggelamkan kapal. Karena reaksi kimia ini, jejak kapal bisa saja tak terlihat. Kemungkinan penjelasan lain untuk segitiga anaga di Jepang itu adalah gunung berapi bawah air. Faktanya, fenomena ini bisa menenggelamkan bahkan pulau-pulau kecil. Untungnya, nggak ada yang tinggal di sana. Sudah menjadi hal yang umum jika sebagian gunung berapi ini lenyap di bawah air dan gunung-gunung lain muncul, entah dari mana, karena aktivitas kegempaan. Kamu takkan pernah menemukan segitiga naga di peta dunia resmi manapun. Jadi di dunia nyata, tak seorang pun yang yakin berapa luas segitiga itu. Di bulan Juli 2015, dua remaja lenyap setelah berangkat berlayar di lepas pantai Florida. Tujuan sebenarnya kedua remaja itu masih menjadi misteri. Ke orang tuanya, mereka cuma pamit mau memancing. Tapi ke teman-temannya, mereka bilang ingin menyeberang ke Kepulauan Bahama. Tak lama kemudian, sebuah badai menekati area itu dan kedua cowok remaja itu tak pernah terdengar kabarnya lagi. Pencarian besar-besaran diadakan, tapi malangnya nggak ditemukan apapun. Setahun kemudian, perahu mereka ditemukan di lepas pantai bermuda beserta satu iPhone rusak dan beberapa barang pribadi di dalamnya. Salah satu teori paling populer sekaligus paling ganjil yang berusaha memecahkan misteri segitiga bermuda berasal dari Charles Berlitz. Dia bersih keras area itu adalah lokasi Atlantis, kota yang hilang. Menurutnya, semua kapal dan pesawat yang hilang dan peralatan yang tak berfungsi itu disebabkan oleh energi khusus yang berasal dari kristal energi yang menggerakkan Atlantis. Meskipun kedengarannya konyol, teori Berlitz ternyata cukup meyakinkan hingga lebih dari 20 juta orang dari seluruh dunia membeli bukunya. Sebelumnya, kompas nggak mau berfungsi di segitiga bermuda sebab garis-garis kedua kutub kebetulan bertemu di sini, yakni garis utara sejati dan garis utara magnetik. Jika kamu berada di garis ini, kompasmu akan berperilaku aneh tapi garis utara magnetik terus bergeser dan sekarang sudah jauh di luar segitiga itu. Tidak ada legenda yang mengatakan para bajak laut dari berabad-abad lalu beroperasi di segitiga bermuda atau kapal hantu Flying Dutchman yang melenyapkan kapal-kapal lain. Teori populernya adalah kapal-kapal berlayar ke masa lalu atau masa depan melalui portal waktu di segitiga bermuda. Syukurlah, ini semua hanyalah mitos. Bayangin deh, ratusan tentakel raksasa menggapai-gapai sekelompok kapal yang lagi berlayar di segitiga bermuda. Di abad-abad lalu, fenomena ini bisa nenggelamin seluruh armada karena di masa itu kapal terbuat dari kayu dan lebih ringan. Cumi-cumi membelit geladak kapal dengan tentakelnya yang kuat, melubangi lambung kapal dengan paruhnya yang tajam. Pengisap bergigi bisa mematahkan tiang-tiang kapal dan merobek layar. Air memenuhi palka dan perlahan-lahan naik ke geladak. Kapal-kapal itu tenggelam dalam hitungan menit. Korban selamat sampai di pantai dan bercerita kepada semua orang tentang monster-monster raksasa itu. Beginilah legenda tentang kraken muncul. Untungnya, sekarang orang punya sonar dan peralatan untuk mengamati lautan. Orang bilang alasan utama tempat ini begitu misterius pasti karena medan magnet yang membentuk segitiga mengerikan ini. Dasar laut terdiri dari bebatuan yang mengandung banyak magnetit. Magnetit lebih mirip besi. Medan magnet bereaksi terhadap konsentrasi magnetit tinggi di dasar lautan yang bisa memunculkan semacam konflik antara keduanya. Hal ini sering menyebabkan berbagai anomali cuaca dan hasilnya navigasi jadi bermasalah. Dan wajar kalau perubahan di dasar laut atau medan magnet bumi sangat memengaruhi segitiga bermuda. Posisi medan magnet cenderung bergeser begitu juga lempeng tektonik dan bahkan benua meskipun kita nggak pernah menyadarinya. Biasanya, langit di sana sangat cerah tapi di tahun 1883 beberapa orang menyaksikan hal-hal yang tak wajar di area itu. Sebagian orang mengaku telah melihat balok-balok es besar berjatuhan dari langit dan kru kapal bahkan berhasil menyimpan satu balok sebagai bukti kuat. Sepertinya, segitiga punya perwakilan bukan cuma di bumi bahkan di ruang angkasa. Tapi, biasanya pesawat ruang angkasa nggak lenyap begitu saja. Di sana kan nggak ada udara. Area anomali ini sangat luas dan membentang tepat di atas Atlantik Selatan. Anomali ini meliputi area dari Chile sampai Zimbabwe dan tepat berada di titik di mana sabuk radiasi Van Halen paling dekat dengan permukaan planet kita. Bumi punya dua sabuk semacam itu yang berfungsi untuk menangkap partikel-partikel yang dilepaskan matahari. Sabuk ini melindungi bumi dari radiasi dengan sangat baik. Di sana, medan magnet lebih rendah jadi memungkinkan sabuk radiasi bumi lebih dekat ke permukaan. Kapanpun satelit lewat, sabuk ini akan terpapar radiasi yang bisa menyebabkan kerusakan parah. Jadi nggak ada satelit yang bisa memfotonya. Anomali Atlantik Selatan adalah bagian dari bumi di mana radiasi alami terjadi di luar kendali. Tapi, cuma sedikit bukti bahwa semua segitiga ini benar-benar berbahaya. Banyak orang percaya segitiga bermuda telah berpulang kali terbukti bukan apa-apa melainkan cerita fiksi. Faktanya, beberapa bangkai kapal, seperti Alan Austin, memperoleh popularitas di pertengahan abad ke-20 ketika belum ada seorang pun yang berpikir untuk menggambar segitiga di area bermuda. Misteri itu dipopulerkan oleh para penulis cerita fiksi ilmiah hingga menjadi mitos umum. Sementara, belum ada penelitian serius yang membuktikan segitiga bermuda lebih berbahaya dibanding berbagai bagian lain di lautan dunia. Jadi, kru kapal Alan Austin di tahun 1881 bahkan belum sadar akan segitiga bermuda, apalagi takut kepadanya. Apa pendapatmu? Pada tahun 1945, lima pesawat TBF Avenger terbang dalam rangka pelatihan rutin mengelilingi segitiga bermuda. Di tengah latihan, hujan deras dan angin kencang menerpa pesawat-pesawat itu. Meski cuaca diramalkan cerah, para pilot kualahan dan menghubungi pangkalan melalui radio bahwa peralatan navigasi mereka berhenti berfungsi. Hal terakhir yang didengar pangkalan adalah Begitu bahan bakar pesawat pertama berkurang sampai 38 liter, kami semua akan jatuh. Lalu, statis. Kelima pesawat dan ke-14 penumpangnya tidak pernah terlihat atau terdengar kabarnya lagi. Dalam pelayaran pertamanya ke dunia baru, pada tahun 1492, Christopher Columbus berlayar melewati segitiga bermuda. Columbus melaporkan bahwa suatu malam saat berada di geladak kapal, dilihatnya cahaya raksasa muncul di kejauhan. Itu tidak menyerupai apapun yang pernah dilihatnya. Columbus melihat kompasnya guna mengetahui arah, tapi kompas menunjukkan arah tidak menentu. Mungkin kamu sudah tahu bahwa segitiga bermuda tidak muncul di peta dunia manapun. Ini karena lembaga resmi menolak mengakui bahwa area itu memang benar-benar ada. Di bulan Maret 1918, dengan membawa kuru sebanyak 306 orang, USS Cyclops meninggalkan Barbados dan pulang menuju Baltimore. Kapal itu melewati segitiga bermuda dalam perjalanannya dan tidak pernah terlihat lagi. Kapal Cyclops tidak pernah mengeluarkan sinyal bahaya dan lenyap tanpa penjelasan. Menjadikannya kapal terbesar yang hilang di segitiga bermuda. Tak ada bangkai kapal ditemukan. Tak ada yang tahu persis berapa jumlah kapal dan pesawat yang telah lenyap di segitiga bermuda. Perkiran kasarnya, 50 kapal dan 20 pesawat. seringnya lenyapnya tanpa penjelasan dan tanpa meninggalkan bangkai. Di tahun 1800, sebuah kapal layar besar bernama USS Pickering berangkat dari Amerika Serikat dalam perjalanan menuju Hindia Barat. Kapal itu berlayar memasuki segitiga bermuda bersama 90 krunya dan tak pernah terdengar beritanya lagi. Kapal USS Pickering adalah kapal pertama yang telah dikonfirmasi hilang di segitiga bermuda. Dipercaya kapal itu dihanyutkan badai, tapi karena tidak pernah ditemukan bangkai kapalnya, kita tak akan pernah tahu pasti. Drama terkenal William Shakespeare, The Tempest, terinspirasi oleh segitiga bermuda. Para pelaut pulang ke Inggris dan bercerita tentang perairan berbahaya di dekat Bahama, tempat kapal-kapal lenyap secara misterius. Cerita ini sampai ke sang pujangga dan mengilhami drama terakhirnya tentang sebuah badai di laut yang membawa sebuah kapal ke tanah misterius. Bangkai kapal dalam drama Shakespeare didasarkan pada kapal abad ke-17, Sea Venture. Kapal itu sedang membawa persediaan dari Inggris menuju Virginia. Ketika dilanda badai raksasa di segitiga bermuda, Sea Venture dihajar oleh badai itu selama tiga hari dan hampir tidak bisa sampai ke pesisir. Korban selamat kecelakaan itu terdampar di bentangan bermuda yang terpencil selama sembilan bulan. Ketika pesawat TBF Avenger lenyap, diadakan sebuah operasi pencarian besar-besaran. Banyak perahu dan pesawat memeriksa segitiga bermuda untuk mencari tanda-tanda adanya pesawat. Salah satu perahu pencari adalah perahu air PBM Lima Mariner. Perahu air itu berangkat pukul 7.27 malam dan menyampaikan pesan radio rutin tiga menit kemudian. Lantas, tak pernah terdengar kabarnya lagi. Tak ada jejak yang pernah ditemukan dari perahu air penyelamat maupun lima pesawat Avenger tersebut. Penyelidikan besar-besaran diluncurkan atas lenyapnya semua kendaraan ini. Tapi tidak pernah ada yang ditemukan. Karena segitiga bermuda bukan tempat yang diakui. Tak ada yang tahu lokasi atau luas persisnya. Sebagian orang percaya, luasnya meliputi sekitar 1,3 juta kilometer persegi di sekitar kawasan bermuda. Orang lain percaya, segitiga itu seluas 3,9 juta kilometer persegi. Segitiga bermuda adalah salah satu rute pelayaran yang paling ramai di dunia. Sebagian orang yang skeptis percaya bahwa fakta ini telah menjawab misteri segitiga bermuda. Secara statistik, makin sibuk suatu kawasan, makin tinggi pula frekuensi kecelakaan dan hilangnya armada di sana. Meski ini masuk akal, bukan frekuensi lenyapnya yang menjadi misteri segitiga bermuda, melainkan ketiadaan penjelasan atau bangkai kapal yang ditemukan. Segitiga bermuda adalah tempat titik terdalam di samudera Atlantik, Milwaukee Deep. Kedalaman maksimal area itu lebih dari 8.200 meter. Ini adalah salah satu titik terdalam di dasar samudera, tapi masih belum mendekati kedalaman 10.700 meternya palung Mariana. Tapi kedalaman itu mungkin menjelaskan betapa sedikitnya bangkai kapal yang ditemukan. Segitiga bermuda adalah rumah bagi cuaca yang sangat intens dan tak terduga. Badai terbentuk dengan cepat dan tanpa disangka-sangka, lalu lenyap sesaat kemudian. Ibaratnya, kalau berkedip, kamu akan ketinggalan. Ini menjelaskan kenapa hanya sedikit sinyal bahaya dikirimkan, para pilot dan pelaut tidak melihat cuaca buruk itu datang. Lagi-lagi di tahun 18.00, kapal USS Insurgent berhenti sebentar di pangkalan pantai saat berpatroli sebelum kembali ke laut. Itu adalah terakhir kalinya kapal tersebut terlihat. Badai dasyat dilaporkan melanda Hindia Barat di sekitar waktu itu. Dipercaya, badai itu begitu kuat sehingga bisa menyebabkan tenggelamnya kapal USS Insurgent dan USS Pickering yang lenyap kira-kira di waktu yang sama. Seperti kapal Pickering, tak ada bangkai kapal Insurgent yang ditemukan. Sebuah teori populer menyatakan arus rogue adalah penyebab banyaknya kapal lenyap tersebut. Oleh para ilmuwan, arus ini disebut gelombang badai ekstrim. Arus ini muncul saat beberapa pola cuaca berlainan terjadi bersamaan dan menyebabkan gelombang tak terduga yang mencapai ketinggian 30 meter. Para saksi berkata bahwa gelombang itu mirip dinding air raksasa. Gelombang ini bisa menjelaskan kenapa kapal-kapal cepat tenggelam dan tanpa meninggalkan jejak. Joshua Slocum adalah pelaut yang sangat berbakat. Dialah orang pertama yang berlayar keliling dunia sendirian. Tapi sedihnya, dia juga ditaklukkan oleh segitiga bermuda. Di bulan November 1909, Slocum mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya dan memulai salah satu pelayaran biasanya di musim dingin menuju Hindia Barat. Istri Slocum melaporkan suaminya hilang setelah beberapa bulan tanpa ada kontak. Dikatakan, dia singgah di Miami untuk menambah perbekalan sebelum lenyap di segitiga bermuda. Di lepas pantai Jepang, kamu akan menemukan segitiga bermuda samudera pasifik. Orang menamakannya segitiga naga. antara tahun 1950 sampai 1954, sembilan kapal lenyap di kawasan ini tanpa jejak. Kapal Kayo Maru 5 dikirim untuk menyelidiki hilangnya kapal tanpa penjelasan ini. Dan kapal ini juga lenyap. Setelah kejadian ini, otoritas Jepang menandai kawasan itu sebagai zona berbahaya dan para pelaut dianjurkan untuk menghindarinya. Di dasar laut, organisme yang membusuk melepaskan konsentrasi gas metana tinggi yang terperangkap di bawah air. gas ini bisa menumpuk lalu, boom, pecah. Gas itu muncul di permukaan dan meletus. Jika sebuah kapal berada di salah satu area pecahnya metana ini, densitas air akan jauh berkurang dan menyebabkan kapal tenggelam dengan cepat tanpa peringatan. Para ilmuwan percaya, ini adalah penyebab banyaknya kapal lenyap di segitiga bermuda. Meski teori ini sangat masuk akal, sepertinya kemungkinannya kecil. Survei geologi Amerika Serikat telah menyatakan bahwa tidak ada pelepasan gas besar yang terjadi di segitiga bermuda selama 15.000 tahun terakhir. Pada Juli 2015, dua remaja lenyap setelah berlayar di lepas pantai Florida. Tujuan kedua remaja itu ke sana masih menjadi misteri. Mereka cuma bilang akan pergi memancing ke orang tua mereka, tapi ke teman-temannya. Mereka bilang akan menyeberang ke Kepulauan Bahama. Tak lama setelah mereka berangkat, badai petir bergerak menuju area itu dan anak-anak itu tak pernah terdengar beritanya lagi. Diadakan pencarian besar-besaran di area seluas 24.000 km, tapi sedihnya tidak ditemukan apa-apa. Setahun kemudian, perahu kedua remaja itu ditemukan di pesisir bermuda dengan iPhone rusak dan beberapa barang pribadi yang tertinggal di dalamnya. Salah satu teori paling populer dan aneh untuk memecahkan misteri segitiga bermuda berasal dari Charles Berlitz. Dia bersikeras bahwa segitiga bermuda adalah tempat kota Atlantis yang hilang. Menurutnya, kapal-kapal yang hilang dan tak berfungsinya peralatan, semuanya disebabkan oleh pancaran energi yang dilepaskan oleh kristal-kristal energi yang menjadi sumber daya di Atlantis. Meski terkesan konyol, teori Berlitz cukup meyakinkan sampai-sampai lebih dari 20 juta orang di seluruh dunia membeli bukunya. Kalau kamu menarik garis lurus pada peta lalu menghubungkan Pulau Bermuda, Puerto Rico, Miami, dan kembali ke Bermuda, bentuk apa yang akan muncul? Pastinya segitiga bermuda, kawasan terkenal yang telah menelan ribuan kapal dan pesawat selama berabad-abad. Seakan belum cukup misterius aja ya, kedalaman lautnya juga menyimpan banyak tanda tanya. Bahkan, tanda-tanda anehnya bisa terlihat. Pure! Kapal selamu nyemplung ke dalam air dan mulai menyelami lautan hingga kedalaman 30, 300, 600, dan 900 meter. Kondisi di luar semakin gelap, dinding kapalmu mulai berderit saat tekanannya naik hingga lebih dari 10.000 kilopaskal. Tekanan segitu setara dengan grand piano yang menghimpit seluruh tubuhmu. Setelah sampai di tujuan, kamu bisa melihat monster yang ditunggu-tunggu. Si, pas banget nih momennya. Dari kejauhan, terlihat kilau hijau terang dalam gelap. Makin lama, makin dekat dan ukurannya juga makin besar. Lihat tuh, hewan laut yang hobi banget bikin gigitan bulat kecil-kecil di tubuh ikan, lumba-lumba, paus, dan hiu lain. Apalagi kalau bukan hiu pemotong kue. Jangan terkecoh dulu sama ukurannya. Tubuhnya memang cuma sepanjang pin boling, tapi cara hidupnya itu lho, parasit. Ia akan memangsah hewan lain dengan gigi tajamnya yang berderet-deret. Dalam sekali hap saja, makanan bisa langsung memenuhi perutnya. Setelah puas, ia bisa kabur dan melanjutkan hidup. Mangsanya juga sama, akan tetap melanjutkan hidup, meski bagian tubuhnya telah koyak dengan bekas bulatan kecil. Berada di dalam kapal selam juga nggak begitu ngejamin kalau kamu akan aman lho. Hewan pemberani ini juga bisa memburu kapal selam. Udah lah, mending nggak usah nyari gara-gara dengan hiu yang bisa melubangi kapal selamu deh. Kita lanjutkan aja perjalanan ini biar bisa menyaksikan hewan aneh lain di dasar segitiga bermuda. Kalau kapalmu turun dua kali lebih dalam, kamu akan bisa melihat ikan naga. Nggak seperti penghuni perairan dalam lainnya yang berwarna hijau dan biru, ikan ini menghasilkan cahaya dalam kisaran infra merah. Cahaya ini bikin tubuhnya bersinar dalam intensitas yang nggak bisa dilihat oleh hewan laut lain. Akibatnya, ikan naga jadi sulit dimangsa dan dilihat mangsa. Ada juga hewan laut dalam yang sangat unik, cumi-cumi vampir. Ia bukan termasuk vampir, cumi maupun gurita, tapi tergolong dalam spesies unik. Matanya paling besar kalau dibandingkan dengan ukuran tubuhnya dan saat merasa terancam, cumi-cumi vampir akan menekuk lengannya, sebetulnya sih sebagai upaya untuk membalikan tubuhnya. Kalau kamu melihat cacing bobit, mending jauhi aja deh. Hewan ini suka menguburkan diri di dasar laut dan cuma menyembulkan sebagian anggota tubuhnya. Beginilah cara cacing bobit memburu mangsa sambil membuka mulutnya yang mirip penjepit. Memangnya makanannya apa sih? Cacing lain dong? Atau ikan yang tubuhnya sampai 7 kali lebih jumbo. Ia menggunakan 5 antena untuk mendeteksi lokasi mangsa, kemudian hap! Dalam sekejap, cacing ini akan menerkam dan mencengkram si mangsa dengan mulut. Belum cukup sampai di situ, sambil mencengkram, ia akan menyuntikan dan bisa lalu menarik tangkapannya menuju liang untuk kemudian disantap. Salah satu parit paling dalam di segitiga bermuda bernama Thung of the Ocean. Di sini juga terdapat hiu harimau. Hewan laut ini punya ciri khas belang harimau abu-abu gelap di sisi tubuhnya. Hiu harimau merupakan hiu predator terbesar kedua setelah hiu putih. Karena tubuhnya bongsor, makanya juga banyak. Ia memangsa mamalia laut, hiu kecil, pari, dan penyu hijau. Sebetulnya kamu bisa tahu umur hiu harimau cuma dengan melihat pola garisnya. Garis di tubuhnya akan pudar seiring waktu, jadi kalau si hiu masih muda, garis ini kelihatan lebih jelas. Di segitiga bermuda juga terdapat banyak zooplankton. Organisme kecil ini punya peranan penting dalam rantai makanan hewan laut. Tapi, kalau nggak ada yang memangsanya, zooplankton akan terus tumbuh pesat hingga menutupi seluruh dunia cuma dalam waktu 4 bulan. Nah, jenis zooplankton yang terbesar adalah ubur-ubur. Ubur-ubur sudah ada sebelum dinosaurus mendominasi bumi. Kalau kandungan air di tubuh kita ada 60%, di tubuh ubur-ubur 95%. Saat ia terdampar ke pantai, sebagian besar tubuhnya akan menguap cuma dalam hitungan jam. Ada juga ubur-ubur yang hidup abadi. Ubur-ubur ini bisa kembali ke siklus polip, lalu tumbuh lagi seperti makhluk dari planet lain. Ubur-ubur luar angkasa juga ada lho. Pada tahun 1990-an, NASA membesarkan ubur-ubur di ruang angkasa untuk mencari tahu perkembangan hewan ini tanpa gravitasi. Ubur-ubur ini bisa tumbuh sehat di ruang angkasa dan saat kembali ke bumi, hewan ini kesulitan menyesuaikan diri. Meski belum pernah keluar angkasa, beluk Eropa sudah pernah keliling dunia. Ia berangkat dari Eropa menuju Laut Sargasso, lokasi Segitiga Bermuda. Saat larva, belut Eropa melayang-layang di lautan selama 3 tahun. Ia juga dikenal sebagai bunglon laut dan selama bertahun-tahun, belut Eropa terus berganti warna dari transparan menjadi kuning lalu perak metalik. Ia termasuk hewan nokturnal dan suka ngumpet. Wah, kamu mau temenan sama belut Eropa nggak nih saat malem-malem nyari makanan di kulkas? Cumi-cumi raksasa kurang lebih seukuran setengah panjang lapangan sepak bola. Hewan laut jumbo ini pernah terdampar di pantai Florida. Para peneliti curiga, raksasa ini berasal dari samudera Atlantik di dekat Segitiga Bermuda. Cumi-cumi raksasa termasuk hewan invertebrata terpanjang yang artinya ia nggak punya tulang punggung. Ukuran matanya paling besar di antara semua hewan yaitu kurang lebih sebesar bola sepak. Hewan lain yang juga ada di dekat Segitiga Bermuda adalah udang gua sterer. Ia sangat pandai bersembunyi sehingga nggak ada yang tahu keberadaannya sampai tahun 2011. Sebagian udang gua betina menghasilkan banyak telur. Menurut para ilmuwan, satu ekor udang bahkan bisa punya sekitar 2.000 telur. Petrol Bermuda merupakan burung khas dari Bermuda. Ia menjadi burung laut paling langka kedua di dunia. Banyak yang mengira burung ini sudah punah, tapi pada tahun 1951, Petrol Bermuda terlihat di pulau ini. Pikirannya bikin merinding. Kerapunasaw hanya bisa ditemukan di pesisir Florida Selatan. Ikan ini memburu mangsanya dengan menunggu, lalu menyergap. Buruannya termasuk kepiting dan lobster, tubuhnya mirip vakum cleaner karena ia bisa mengisap makanan lewat mulut besarnya. Ikan ini memiliki mekanisme pertahanan diri yang mantul abis. Seperti bunglon, ia berubah warna saat merasa terancam. Tubuhnya bisa berubah warna menjadi lebih terang atau gelap agar bisa berkamuflase. Hmm, pasti sulit dilihat ya. Kalau kamu kebetulan pergi ke segitiga bermuda, kamu mungkin akan melihat hiu martil. Ia menggunakan kepala martilnya untuk memotong mangsa di dasar laut. Bentuk kepalanya juga bisa mempertajam penglihatannya. Ia bisa melihat hampir 360 derajat ke sekeliling, ke atas, dan ke bawah. Penyusisik mungkin tidak terlihat mengancam, tapi hewan ini akan memakan apapun yang bisa didapatkan paruhnya yang seperti burung. Spons laut, alga, dan bahkan ubur-ubur berbisa. Menu makanan mereka sebagian besar bisa dimakan, tapi lemak tubuh mereka bisa menyerap bisa dan racun sehingga mereka aman. Segitiga bermuda juga habitat cacing bercahaya hijau. Mereka bukan benar-benar cacing, melainkan larva yang mengeluarkan cahaya terang dari organ di dekat ekor. Cahaya ini membuat makhluk lebih kecil menghampiri mereka sehingga memudahkan mereka untuk menangkap makan siang. Seringkali, mereka terlihat cukup biasa, tapi mereka memiliki jadwal tetap setiap malam ketiga setelah bulan purnama pada musim panas, pada waktu yang tepat, cacing bercahaya ini menyala. Kembali ke makhluk yang lebih seram di segitiga bermuda, kamu bisa menemukan Hugh Goblin. Dikenal sebagai fosil hidup karena ia satu-satunya yang tersisa dari famili hewannya. Ukurannya hanya sekitar panjang lenganmu dan rupanya biasa saja. Tapi perhatikan baik-baik deh saat mangsanya mendekat. Boom! Rahang Hugh itu keluar dari mulutnya dan mencengkraw makhluk malang itu. Begitu giginya menancap, rahangnya kembali ke dalam mulut Hugh itu dan ya, kamu hidup di planet yang sama dengan makhluk ini. Kamu pernah lihat teripang di atas hamparan pasir dan mengira itu gumpalan lendir? Ya, makhluk ini mungkin kelihatan lembek dan tidak berdaya. Tapi sebenarnya dia punya beberapa strategi menarik untuk menjaga diri sendiri. Para ahli biologi menemukan senyawa kimia yang digunakan teripang untuk melindungi dirinya dari predator dan bahkan dari racunnya sendiri. Dan tahu nggak, senyawa ini mungkin berguna untuk kesehatan manusia. Saat merasa terancam, teripang mampu mengeluarkan bagian tubuhnya yang seperti benang. Tabung-tabung ini melumpuhkan predator dengan zat lengket dan beracun. Racun tersebut berasal dari beberapa senyawa kimia yang biasa ditemukan pada tanaman. Menariknya, bahan kimia ini jauh lebih jarang ditemukan pada hewan, tapi teripang telah berevolusi untuk bisa memanfaatkannya. Zat-zat ini juga dikenal karena sifat antioksidan dan anti-inflamasinya. Zat ini sudah digunakan di banyak industri seperti kosmetik. Tapi menggunakan bahan kimia ini sebagai pertahanan menciptakan masalah besar bagi teripang. Dia bisa saja merusak diri sendiri dengan racunnya itu. Ini berarti sel-selnya sendiri nggak boleh mengandung kolesterol, target yang diikat dan ditembus oleh racun. Sebagai gantinya, teripang mengembangkan dua jenis alternatif kolesterol. Ini adalah strategi pertahanan diri. Kalau bisa menghasilkan zat beracun ini, kamu pun harus bisa mencegah dirimu sendiri sakit. Teripang ternyata cerdik juga ya. Jadi jangan sentuh ya kalau kamu nemu teripang di pantai. Omong-omong tentang hal-hal yang harus kamu hindari di pantai, mari kita beralih ke siput kerucut marmer. Makhluk yang sangat unik dan berbahaya yang bakal bikin kamu pusing. Makhluk satu ini cukup mendunia. Siput ini dapat ditemukan mulai dari ujung selatan India sampai ke Okinawa, Jepang, dan ke Tenggara sampai ke Kaledonia Baru dan Samoa. Hebat juga dia. Dan bukan cuma tempat-tempat ditemukannya aja yang menarik, tapi juga cara berburunya. Siput ini mungkin kecil, tapi dia predator yang ganas. Dia suka memangsa siput lain dan terkadang bahkan dari jenisnya sendiri. Saat lapar, siput ini akan menjulurkan gigi putihnya yang panjang dan menembakkan tombak yang penuh racun ke arah mangsanya. Dan kalau itu nggak berhasil, dia akan menyerang mangsanya berkali-kali hanya untuk memastikan. Tekadnya kuat juga ya. Setelah tombak mencapai sasarannya, mangsa menjadi tidak bisa bergerak dan otot-ototnya mulai mengendur. Dan saat mangsanya tidak berdaya, siput bisa mulai mengunyahnya. Penasaran kamu bisa nemu makhluk menakutkan ini di mana? Dia bisa ditemukan di perairan yang cukup dangkal, biasanya di anjungan terumbu karang atau puncak laguna serta di pasir di bawah bebatuan atau di antara rumput laut. Jadi, hati-hati ya kalau berenang sekedar mengingatkan. Sisi terangnya, ternyata racun siput ini sedang dikembangkan sebagai pengobatan potensial untuk rasa sakit. Beberapa bahan kimia yang ditemukan dalam zat ini telah dipelajari dan menunjukkan hasil yang menjanjikan. Siapa sangka predator yang luar biasa ini punya sisi yang lembut juga? Berikutnya, dalam daftar makhluk yang harus kamu hindari adalah ikan kecil yang disebut ikan batu. Kamu mungkin mikir ini kayak peliharaan lucu, tapi aku kasih tahu ya, ikan ini bukan untuk dipelihara. Faktanya, ini adalah ikan yang paling berbisa di lautan. Ikan ini ahli dalam menyamar, menyatu dengan lingkungannya di dasar laut yang berbatu atau berlumpur di habitat laut di kawasan Indo-Pasifik. Makhluk ini layaknya ninja di lautan, menunggu dengan sabar sampai mangsanya berenang lewat sebelum menyerang dengan cepat dan menelannya utuh-utuh. Tapi masalahnya, kamu bisa aja berenang di dekat ikan batu ini tanpa menyadari keberadaannya. Ya, ya, aku tahu yang kamu pikirkan. Jangan sampai deh nggak sengaja nginjak ikan batu. Dan ya, aku setuju. Ikan ini punya banyak duri yang melapisi punggungnya. Dan duri-duri itu melepaskan racun saat terinjak. Au! Racunnya bisa menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, pembengkakan dan jaringan yang rusak. Liburanmu di pantai bisa jadi mimpi buruk. Tapi jangan khawatir, ikan batu nggak akan menyerangmu. Ikan ini menggunakan duri-durinya untuk bertahan, bukan menyerang. Jadi, selama kamu nggak mengganggu atau menginjaknya, kamu akan baik-baik aja. Berhati-hatilah saat melangkah dan mungkin kamu harus beli sepatu air. Tapi kalau kebetulan kamu tersengat, segera cari bantuan medis. Sebaiknya, selalu perhatikan jalanmu. Kibaskan kakimu supaya nggak nginjak ikan secara langsung dan kenakan sepatu air kalau kamu berada di area yang mungkin menjadi rumah bagi ikan batu. Kamu pernah ketemu lionfish dari dekat? Ikan ini indah sekali ya, dengan warna-warna dan sirip yang terlihat seperti sayap dan aksesoris. Sangat mudah untuk terpesona oleh keanggunannya. Tapi jangan tertipu oleh penampilannya yang menajukan. Ikan ini nggak bisa diganggu. Faktanya, ini adalah salah satu ikan paling berbahaya di lautan. Kalau tersengat, kamu akan merasakan sakit yang luar biasa, bahkan mungkin reaksi alergi. Lionfish menyuntikan racun melalui sirip punggung dan sirip perutnya yang setajam jarum. Ikan ini nggak agresif dan nggak akan menyengatmu tiba-tiba, tapi dia akan bertindak untuk membela diri kalau diprovokasi atau ditangkap. Bukan hanya racunnya yang membuatnya berbahaya, dia juga punya gigi-gigi kecil. Namun, alih-alih menggunakannya untuk menggigit predator, ikan ini punya sesuatu yang lebih berbahaya, siripnya. Lionfish menggunakan sirip yang seperti tulang belakang ini untuk menangkal predator dan sayangnya itu termasuk manusia. Jadi, meski kamu mungkin tergoda untuk berenang mendekati ikan ini dan menyapanya, berhati-hatilah dengan duri-durinya yang tajam. Tapi, inilah masalahnya. Lionfish ini bisa dimakan. Ada yang bilang ikan ini sebenarnya lumayan lezat. Dan karena ikan ini merupakan ancaman bagi ekosistem terumbu karang, konsumsi manusia sangat dianjurkan. Pastikan kamu udah buang duri-durinya yang berbisa ya. Kalau kamu snorkeling atau berenang di dekat karang di samudera Atlantik atau Pasifik, kamu mungkin akan bertemu dengan ikan-ikan yang menakjubkan ini. Jaga jarak aja sama dia, supaya dia nggak terasa terancam atau terkejut, jadi dia nggak menyengat kamu untuk mempertahankan diri. Bulu babi juga bisa menimbulkan masalah. Jangan khawatir, makhluk ini tidak akan melompat dari terumbu dan melemparkan duri ke arahmu. Bulu babi sama sekali tidak agresif. Makhluk ini ada di mana-mana, mulai dari pantai berbatu hingga terumbu karang dan cukup umum ditemukan di hampir semua perairan asin termasuk di seluruh samudera di dunia. Jadi, nggak heran kalau cedera bulu babi juga cukup umum terjadi. Tapi ya, kecelakaan bisa aja terjadi kan, terutama saat perhatian kita teralihkan oleh penyu kecil yang lucu atau terlalu bersemangat menjelajahi lokasi penyelaman baru. Yuk kita bahas tentang mekanisme pertahanannya. Makhluk kecil ini punya dua cara untuk mempertahankan diri, duri dan struktur kecil seperti rahang yang dapat menyuntikkan zat menyakitkan. Beberapa spesies punya duri yang panjang dan tajam yang dapat dengan mudah menembus pakaian selam tebal dan menancap jauh di dalam kulitmu. Ya ampun! Tapi tenang, mudah kok menghindari bulu babi. Cobalah untuk tetap waspada terhadap lingkungan sekitar, waspada terhadap duri yang menonjol di pasir dan tetaplah mengapung. Ini akan membantumu untuk tetap berada setidaknya beberapa meter dari karang yang mungkin menyembunyikan bulu babi di celah-celahnya. Dan kalau di pintu masuk pantai ada banyak bulu babi, pilih aja lokasi penyelaman yang lain, gak masalah. Oke, sekarang kita akan bahas tentang pertolongan pertama untuk sengatan bulu babi. Merendam area yang tersengat dalam air panas hingga satu setengah jam dapat membantu memecah zat berbahaya dan mengurangi rasa sakit. Cabut duri dengan hati-hati menggunakan pinset dan amati area tersebut untuk menghilangkan duri-duri yang mengganggu. Kemudian, cuci area yang terluka dengan sabun dan bilas dengan air bersih. Oleskan juga krim topikal kalau kamu punya. Dan tentunya, perhatikan tanda-tanda alergi dan segera hubungi dokter spesialis kalau ada sesuatu yang aneh. Tapi, dari sekian banyak bahaya di laut dalam, ada juga cacing api berjenggot, ikan butal dan karang api. Jadi, nggak perlu terlalu panik sama teman-teman bulu babi kita. Lagi pula, dibandingkan dengan makhluk lain, bulu babi cukup jinak kok. Ikan batu Ikan ini pasti nggak bakal menang deh kalau ikut kontes kecantikan. Kecuali kalau kategorinya diganti jadi ikan paling batu sedunia. Mata kecilnya nggak bisa mantulin cahaya dan kulitnya sangat kasar. Jadi, tubuh mereka bisa nyaru dengan lingkungan sekitar. Kepalanya gede, mulutnya lebih gede lagi dan rumahnya dipenuhi batu. Kalaupun kamu lagi nyantui di pantai yang jauh dari air, kondisimu belum tentu aman-aman aja loh. Ikan ini bisa kuat berada di luar air sampai 24 jam. Jadi, kalau kamu nggak sengaja nginjek atau megang ikan batu, nasibmu bakal apes. Duri sirip punggungnya mengandung bisa yang sangat ampuh. Dan bisanya ini akan nyembur keluar saat mereka keinjek dan menyebabkan kelumpuhan atau gagal jantul. Jadi, si korban harus segera ditangani. Pantes aja kan kalau ikan batu termasuk hewan yang paling berbahaya di dunia air. Kamu perlu selalu waspada saat melewati area berbatu karena mereka suka ngumpet di situ. Ikan naga laut dalam. Seandainya ada kontes ikan paling nyeremin di dunia laut, pemenangnya pasti ikan naga laut dalam. kulitnya licin tanpa sisik giginya besar dan wajahnya kurang menarik. Jadi, kita harus menjauhinya. Mereka suka berenang di perairan paling gelap dan dingin pada kedalaman 200 sampai 1800 meter di bawah permukaan laut. Sama kayak beberapa hewan lain di video ini, ikan naga laut dalam mengandalkan tubuhnya yang bercahaya untuk nangkep mangsa. Mereka juga punya jumbai gantung berujung cahaya merah yang memanjang dari rahang bawah. Banyak ikan sering mengira cahaya kecil ini sebagai mangsa jadi mereka akan terpancing untuk mendekat. Wah, keren juga nih trik berburunya. Salut! Ikan Fengtut Palung Mariana adalah palung bawah laut yang kedalamannya hampir 11 kilometer di bawah permukaan laut. Sudah pasti dalam banget kan? Meski para saintis sudah tahu keberadaannya, palung ini masih jadi salah satu tempat yang paling jarang dieksplorasi di planet kita. Lokasinya paling dalam di seluruh lautan di bumi. Dan meskipun di bawah sana ada banyak hewan yang belum dikenal, para saintis sudah cukup puas melihat Fengtut. Nama Fengtut emang cocok banget disematkan lihat aja tuh giginya. Ikan ini termasuk karnivora dan mereka bisa melahap semua makanan yang udah nyangkut di selah-selah gigi runcingnya. Fengtut mengandalkan kemoresepsi untuk nyari mangsa. Jadi mereka bisa ngerasain residu kimia yang berasal dari organisme hidup lain di laut dalam. Tubuh mereka gak punya sel penghasil cahaya seperti kebanyakan ikan laut dalam lainnya. Di bawah sana juga gelap kulitah. Jadi apapun yang ada di depan mereka pasti langsung dilahap. Meski kelihatan nyeremin banget, Fengtut ini gak mengancam kita kok. Ukuran tubuhnya cuma sekitar 20 cm. Tapi aku tetap ogahlah papasan sama ikan ini. Dungcleus Deus Ikan prasejarah yang dikenal sebagai T-rex laut ini ternyata gak punya gigi loh. Sebagai gantinya mereka punya pelat tulang super kuat dan gigitannya termasuk paling kuat di kalangan monster yang seukuran. Hiu Goblin Kalau menurutmu film-film hiu itu udah nyeremin hewan yang satu ini pasti bakal bikin kamu gak mau main di laut. Tapi tempat hidupnya di kedalaman 900 meter kok. Jadi kemungkinan besar kamu gak akan ngeliat mereka secara langsung. hiu Goblin mirip banget kayak persilangan antara hiu dengan monster di film horror. Poncongnya mirip pedang dan rahang yang menonjol. Gak kayak hiu lain yang warnanya abu-abu, hewan nyeremin ini berwarna pink. Tapi selain perangainya yang nyeremin, kira-kira apa aja sih yang udah diketahui para saintis soal hiu Goblin ini? Ternyata belum banyak. Mereka cuma tahu kalau hiu ini bisa tumbuh sampai 5 meter. Jadi harus ada penelitian lain yang lebih mutakhir. Kira-kira kamu berani neliti hiu Goblin gak nih? Nah, ternyata hiu juga gak tidur loh. Banyak spesies hiu harus tetap mengalirkan air ke dalam insang untuk mendapatkan oksigen. Jadi mereka gak bisa tidurnya nyak kayak kita. Mereka harus tetap setengah bangun selagi tidur. Bahkan kebanyakan hiu gak nutup mata mereka sama sekali. Hiu pemotong Hewan laut ini bisa diibaratkan kayak karakter film horror di dunia nyata. Gigi bawahnya lebih besar dan tajam sedangkan gigi atasnya jauh lebih kecil. Hiu ini punya kebiasaan memakan giginya yang udah tanggal untuk menjaga kadar kalsium di dalam tubuh. Wah cerdas juga ya solusinya. kalau melihat hiu ini seolah-olah kita lagi menapaki zaman prasejarah. Bahkan menurut para saintis hiu mirip belut ini gak banyak berubah sejak leluhur pertamanya hidup di laut dalam. makanya mereka mereka juga mendapat julukan sebagai fosil hidup. Hiu berjumbai punya 25 baris gigi tajam yang menghadap ke belakang dan totalnya ada 300. Gigi ini mampu mencengkram dan menahan mangsa kuat-kuat biar mereka gak bisa lolos. fakta ini juga termuat dalam studi awal hiu yang diterbitkan di Bulletin Institut Essex pada tahun 1884. Tapi para perenang masih bisa bernafas legasi sebab hiu berjumbai hidup di kedalaman 120 sampai 1300 meter di bawah permukaan laut. Jadi kemungkinan besar mereka gak bakal ketemu sama hiu berjumbai itu cuma kemungkinan loh ya. Apa jadinya ya? kalau hiu ini harus meriksain giginya ke dokter pasti dokter gigi bakal kerepotan. Northern Stargazer Coba deh amati bentuknya. Kamu pasti gak bakal maukan ngeliat Northern Stargazer di dasar laut? Hewan garang ini mimbun tubuhnya di bawah pasir sambil ngeliatin sedikit wajahnya untuk nunggu mangsa. Wobegong berjumbai dia diakini punya leluhur yang sama dan mereka hidup sekitar 440 juta tahun yang lalu. Meski proses evolusinya berlainan, hiu dan manusia masih punya beberapa keterkaitan. Bahkan, genom hiu gajah mirip banget kayak genom manusia. Liopleurodon Daftar hewan laut garang ini masih kurang lengkap tanpa Liopleurodon si gahar dari zaman prasejarah. Reptil laut carnivora ini hidup selama tahap kalofium pada masa jura tengah dan panjang tubuhnya hampir 3 meter. Para saintis meyakini Liopleurodon berkembang pesat di palung laut dalam karena mereka bisa berenang sampai jauh. Bentuk alat geraknya juga mirip dayung. Liopleurodon gak bisa melecutkan tubuh mereka ke arah mangsa seperti hewan lain. Tapi mereka bisa mempercepat gerakan kemudian menyergap si mangsa tanpa ampun. Liopleurodon juga punya moncong panjang untuk mendeteksi mangsa. Bahkan para saintis meyakini Liopleurodon gak perlu mengandalkan penglihatan mereka untuk berburu. Makanya hewan ini bisa hidup di palung mariana yang gelap tanpa kendala. Liopleurodon punah sekitar 150 juta tahun yang lalu saat mereka memperebutkan mangsa dengan reptil laut lain. Ada untungnya juga ya hewan ini gak hidup di zaman now. Padahal baru 5% lautan kita yang telah dieksplorasikan tapi para penghuninya kelihatan nyeremin. Gak kebayang sih. Pasti banyak banget jajaran hewan lain yang mendiami laut dalam. Hiu bermulut besar. Hiu ini termasuk hewan penyaring yang baik sama kita loh. Tapi mulut besarnya tetap kelihatan nyeremin sih. Sama kayak hiu penjemur hiu ini juga berenang sambil ngebuka mulutnya lebar-lebar. Belut pelikan Perut mereka bisa melebar untuk melahap mangsa yang tubuhnya dua kali lebih besar. Cuma dalam sekali hab. Rahangnya yang unik bisa numbuh sepanjang 60-90 cm. Kamu bisa ngeliat batang kayu besar itu kan? Tapi kok cuma teronggok di dasar laut ya? Jangan-jangan itu bangkai kapal tua atau mungkin harta karun emas dan berlian asik bisa tajir melintir nih makin didekati kok makin kelihatan aneh waduh ternyata bisa berenang itu sih bukan hiu ataupun lumba-lumba tapi buaya air asin oke tenang dulu kalau kamu melihat reptil ini di lautan kemungkinan besar gak akan nincar kamu sebagai mangsa buaya punya katup khusus di bagian tenggorokan untuk membantunya berenang di bawah air tapi tetap aja mereka bisa sewaktu-waktu menggigitkan buaya air asin berenang ke daratan terdekat dengan berseluncur agar cepat sampai mereka gak mungkin nebeng kapal feri kan dan kalau kamu melihat hewan ini di kejauhan jangan langsung panik pokoknya jangan buru-buru berenang ke pantai karena mereka suka menyergap mangsa di perairan dangkal tapi kayaknya seru deh kalau buaya ini ketemu sama hiu putih besar si hiu pasti seneng banget kan dapat mangsa segede buaya dalam 30 tahun terakhir para ilmuwan telah membuat penemuan luar biasa tentang makhluk baru yang hidup jauh di bawah permukaan laut dan nama makhluk itu adalah Spons Harpa kalau kamu penasaran kenapa hewan ini baru sekarang ditemukan aku mungkin punya jawabannya makhluk ini biasanya berada di kedalaman sekitar 3400 meter di bawah permukaan laut spesies Spons ini pertama kali ditemukan dilepas pantai California berkat robot yang cukup kuat untuk menjelajahi kedalaman lautan tadi ini adalah area di bumi dimana makhluk yang tampak paling jinak pun bisa berpotensi berbahaya tapi para ilmuwan pun terkejut saat mengetahui makhluk ini lebih dari sekedar Spons meski mungkin sudah jelas Spons Harpa mendapatkan namanya karena struktur dasarnya yang disebut ram punya bentuk yang sama dengan harpa tiap ram ini terdiri dari cabang horizontal yang menopang cabang vertikal paralel tapi jangan sampai penampilan harpa yang aneh dan lucu atau namanya yang imut ini menipumu yap Spons Harpa adalah pemburu laut dalam dia punya kemampuan unik untuk menangkap hewan kecil menggunakan rizoidnya serat pendek dan tipis dengan rizoid ini Spons Harpa menempel ke dasar lumpur yang lembut dan menangkap makhluk kecil yang tersapu arus laut dalam ke cabangnya oh oh makhluk Spons lain biasanya memakan dengan menarik bakteri dan potongan bahan organik dari air laut dan menyaringnya melalui tubuh mereka tapi Spons Harpa kita tidak sebaliknya dia mencaplok calon makanannya dengan kait berduri sangat kecil yang menutupi tiap cabang Spons Harpa Spons Harpa lebih suka krustasia kecil seperti kepiting udang karang dan udang biasa saat Spons Harpa mendapatkan salah satunya di cengkeramannya dia membungkus hewan itu dalam selaput tipis sebelum perlahan mencernanya jadi bro siapa yang makan kamu oh si Harpa kasihan peneliti meyakini Spons Harpa menggunakan metode makan ini karena tak ada banyak nutrisi di bawah sana ini membuat cara makan seperti hewan penyaring tradisional kurang efektif penelitian menunjukkan makhluk itu masih dalam proses evolusi Spons Harpa mula-mula yang ditemukan peneliti cuma punya 2 RAM namun belakangan para ilmuwan menemukan Spons Harpa lain yang punya 6 RAM Spons Harpa mungkin telah mengembangkan struktur mirip tempat lilin yang rumit ini untuk menambah luas permukaannya secara umum Spons Harpa biasanya tumbuh hingga 30 cm namun para peneliti telah melihat yang panjangnya 60 cm Spons Harpa bukan cuma unik tapi juga indah lihat pula putih kecil di atas dahannya nah gimana kalau kita melihat makhluk lain yang hidup di bawah zona fotik samudera bumi zona fotik berarti area di bawah permukaan laut yang masih menerima sinar matahari oleh karenanya ada banyak makhluk dan organisme berbeda yang hidup di sana hewan apapun yang hidup di luar area ini memenuhi syarat sebagai makhluk laut dalam cacing tomopteris adalah cacing bersegmen yang bisa kamu temukan di zona senja yaitu area yang terletak antara 200 sampai 1000 meter di bawah permukaan laut panjang makhluk ini biasanya tak lebih dari 2,5 cm tapi yang terbesar bisa tumbuh hingga 30 cm sambil berenang dan makan cacing ini melakukan apa yang peneliti gambarkan sebagai tarian halus yang menakjubkan alasannya makhluk ini bisa berenang dengan sangat cepat dan bermanufur pada sudut sempit dengan mudah saat mendengar kata cacing kebanyakan orang mungkin memikirkan cacing tanah jadi menarik untuk mengetahui bahwa ada cacing laut dalam di luar sana yang tak pernah meninggalkan air sepanjang hidupnya kebanyakan dari kita pasti mencoba menghindari ubur-ubur yang beristirahat di atas pasir atau berenang di atas ombak laut tapi lain hal dengan cross sota jelly dia juga makhluk laut dalam sebagian besar ubur-ubur cantik ini berwarna merah rubi jingga terang atau ungu elektrik itulah yang membantu para peneliti menyadari bahwa mereka telah menemukan spesies ubur-ubur baru ukuran maksimal makhluk ini adalah 2,5 cm dia punya tentakel yang terbentang ke segala arah kalau kamu mendekati ubur-ubur ini dia bakal menarik semua tentakel ini ke arah tubuhnya sebelum berenang menjauh dengan cepat untuk menghindari bahaya yap kamu yang berbahaya cross sota sangat langka kamu gak bakal sering melihatnya kamu mungkin perlu meminjam robot penyelam yang kubah sebelumnya kalau cacing dan ubur-ubur mungkin kelihatan tak berbahaya beda cerita dengan viperfish pacific makhluk ini dilengkapi mulut yang terlihat besar kayak aku dan gigi seperti jarum di dalamnya adalah kunci dari strategi berburunya viperfish pacific hidup sekitar 1500 meter di bawah permukaan laut tapi mereka termasuk diantara banyak kawan laut yang bermigrasi tiap malam dari kedalaman samudera ke perairan lebih dangkal untuk makan apa menu makan malam hari ini? hmm banyak ikan dan udang kecil makhluk ini bisa tumbuh hingga 30 cm kedua taring depannya yang menonjol dari rahang bawah kematanya sendiri amat sangat dramatis saat dia membuka rahangnya mulutnya bisa terbuka cukup lebar untuk menelan hewan kecil dan giginya membentuk sangkar untuk mencegah mereka kabur apa kamu pernah melihat makhluk bawah air yang mirip stroberi? percaya deh ada loh lihat saja titik-titik di cumi-cumi stroberi ini makhluk ini punya mata besar dan mata kecil kamu mungkin mengira mata unik ini bakal aneh dan gak nyaman tapi justru sebaliknya mata kiri besarnya melihat ke atas itu melihat bayangan hewan lain di perairan remang-remang di atas bentuk tubular matanya membantu mengumpulkan cahaya sebanyak mungkin di sisi lain kepala cumi-cumi ini kamu bisa melihat mata kanannya bentuknya kecil dan menghadap ke bawah mata ini mencari kilasan biolumunesensi yang dihasilkan oleh hewan di perairan yang lebih gelap di bawah nah biolumunesensi berarti produksi dan emisi cahaya yang dihasilkan organisme hidup oh iya cumi-cumi punya julukan tapi bukan cumi-mi tapi itu imut sih dia dikenal sebagai cumi-cumi juling nama ini diberikan karena perbedaan ukuran yang mencolok antara kedua matanya kayaknya mendingan cumi mie deh karena cahaya tak mencapai laut dalam tubuh cumi-cumi strawberry terlihat hitam ini membantunya bersembunyi dari musuh seperti hiu dan lumba-lumba secara umum cumi-cumi strawberry tumbuh sepanjang 13 cm dia biasanya hidup sekitar 915 meter di bawah permukaan laut tapi berenang ke perairan lebih dangkal pada malam hari bintang bulu adalah makhluk laut tak bertulang punggung tapi punya lengan mirip bulu yang menyebar dari tengah tubuhnya makhluk ini pertama kali muncul sekitar 200 juta tahun lalu berkerabat dengan bintang laut mereka terlihat mirip bunga tapi kalau kamu mendekatinya dia bakal berenang menjauh tapi tak semua bintang bulu bisa berenang banyak spesies cuma bisa merangkak di dasar laut seperti beberapa makhluk laut dalam lainnya yang sudah kita kenal bintang bulu bisa beradaptasi dengan lingkungannya dia punya kemampuan menyeramkan untuk melepaskan lengannya sama seperti beberapa jenis kadal yang bisa melepaskan ekornya ini juga membantu mereka kabur dari musuh mereka bintang bulu hidup di seluruh dunia dari katulistiwa hingga kutub dari perairan dangkal di atas turun bukarang hingga laut dalam nah mengingat kita sedang melihat-lihat banyak makhluk misterius nama yang satu ini yang paling pas cumi-cumi vampir yang cepat wajib menjadi simbol resmi kehidupan di laut dalam hewan ini punya tubuh merah tua mata biru besar dan jaring mirip jubah yang terbentang di antara kedelapan lengannya fitur ini plus namanya mungkin menunjukkan bahwa makhluk ini adalah pemburu yang menakutkan kenyataannya cumi-cumi vampir adalah makhluk yang bertubuh lunak dan pemalu dengan ukuran bentuk dan warna bola futbol panjangnya kira-kira 30 cm dan hidup 915 meter di bawah ombak hampir tak ada oksigen di sana tapi predatornya juga relatif sedikit aku harus istirahat dari topik yang satu ini sebagian besar lautan masih diselimuti misteri entah itu sudut-sudut gelap atau makhluk yang bersembunyi di kedalamannya namun terkadang lautan memberi kita gambaran tentang hal-hal menakutkan yang tersembunyi di kedalamannya yang gelap dan dingin seperti ketika kamu mendengar di berita bahwa ada makhluk laut dalam yang terdampar lagi di pantai setelah badai dasyat sebagiannya hanya terlihat aneh sementara yang lainnya berupa monster yang hidup di kedalaman lebih dari seribu meter bagian terdingin dan terdalam lautan telah menciptakan satu fenomena khusus yang disebut gigantisme jadi laba-laba laut cumi-cumi cacing dan banyak hewan lainnya kebanyakan invertebrata atau makhluk tanpa tulang hunggung semuanya jauh lebih besar dan menakutkan daripada versi yang kita lihat di daerah yang lebih dangkal di kedalaman pasifik kamu bisa melihat spons laut sebesar mobil minivan atau cumi-cumi kolosal yang hidup di perairan subantartika yang ukurannya hampir 14 kali lebih panjang daripada cumi-cumi panah jenis cumi-cumi yang sebagian besar hidup di selandia baru para peneliti menemukan banyak monster bawah laut ini di zona abisal lautan pada tahun 2021 para peneliti menunjukkan gambar ubur-ubur phantom raksasa monster itu berada di kedalaman 975 meter tentakalnya memiliki panjang 10 meter wow jangan sampai berhadapan dengan yang satu itu di pantai makhluk ini mungkin hanya memakan ikan kecil dan plankton tapi dia bisa berenang hingga kedalaman lebih dari 6500 meter dan di dalam sana ubur-ubur raksasa ini tidak punya cukup makanan lalu bagaimana dia bisa bertahan hidup para ilmuwan belum menemukan jawabannya masih banyak lagi pertanyaan yang berkaitan dengan cumi-cumi raksasa cumi-cumi terbesar yang pernah ditemukan monster ini memiliki panjang 13 meter dengan berat hampir 1 ton bayangkan jika tentakel-tentakelnya menyambar mobilmu atau semacamnya pasti akan langsung hancur seperti mainan tidak ada cahaya di zona abisal sinar matahari tidak bisa menembus sedalam itu jadi tidak ada ganggang atau tanaman bawah laut disana hewan-hewan setempat kebanyakan makan salju salju laut tidak seperti salju biasa yang bisa digunakan untuk membuat boneka salju salju laut terdiri dari serpihan-serpihan kecil atau sisa-sisa yang jatuh dari permukaan laut bahkan mungkin sisa-sisa makanan yang tidak bisa dimakan oleh hewan-hewan disana jadi jumlahnya tidak banyak tapi ternyata itu cukup untuk makhluk yang sangat besar yang bersembunyi jauh di bawah sana seperti cumi-cumi raksasa cumi-cumi yang umumnya hidup di kedalaman seperti itu tidak perlu repot-repot mengejar mangsanya dia hanya menunggu sampai hewan malang itu berenang dekat tentakel panjangnya dan masuk perangkap ini mungkin bukan metode terbaik karena tidak banyak hewan yang mau berenang ke bagian yang gelap dan dingin ini tapi ini adalah metode yang menghemat energi cumi-cumi raksasa raksasa hanya makan satu ons ikan setiap hari atau 30 gram yang berarti sekitar 45 kalori itu hampir 50 kali lebih sedikit dari yang seharusnya dikonsumsi orang biasa setiap harinya jadi waktu cumi-cumi dapat satu ikan dia akan menyimpannya untuk beberapa hari semoga cumi-cumi raksasa gak nyari makan ke permukaan saat gak ada cukup makanan di zona abisal dan semoga hiu greenland raksasa juga gak melakukan itu kamu bisa menemukan makhluk ini di kedalaman hingga 2200 meter hewan ini dua kali lebih lambat dari kecepatan kita berjalan dia berenang dengan kecepatan 1,2 km per jam kelambatannya ini adalah bagian dari mekanisme penghematan energi yang dibutuhkan makhluk-makhluk di bawah sana untuk bertahan hidup tapi kecepatannya bisa meningkat seperti serbuan pendek-pendek ketika harus menangkap mangsa tapi sepertinya hiu ini mengubah pola makannya dari pemangsa menjadi pemulung mengingat lingkungannya akan ada lebih banyak sisa makanan yang jatuh dari permukaan daripada hewan yang bisa dikejar hiu greenland tumbuh hanya 1 cm per tahun dan panjangnya sebagian besar mencapai 6,5 meter yang berarti makhluk ini hidup untuk waktu yang sangat lama terkadang hingga 400 tahun hiu greenland juga memiliki metabolisme yang lambat dan itulah salah satu faktor utama umur panjangnya hiu greenland senang menghabiskan waktunya di perairan dingin mamalia ini beradaptasi dengan lingkungan seperti ini karena jaringan tubuhnya memiliki senyawa kimia tertentu yang mencegah pembentukan kristal es di seluruh tubuh berarti hewan ini memiliki semacam anti beku alami jadi kenapa ukurannya bisa begitu besar para ilmuwan masih belum yakin tapi ada beberapa teori yang mungkin bisa menjelaskan ada yang disebut aturan Kleiber yang mengatakan bahwa hewan yang lebih besar cenderung lebih efisien ambil contoh seekor ikan kecil dan bandingkan dengan paus yang masanya ratusan kali lebih besar paus memiliki metabolisme yang lebih besar hewan ini menyimpan energi dengan lebih efisien dan melepaskan lebih sedikit energi ke lingkungan melalui panas selanjutnya hewan yang lebih besar dapat menelan mangsa yang lebih besar makhluk seperti ini lebih mungkin untuk mengatasi masalah yang sulit di lingkungannya atau mempertahankan diri dari predator yang mengejarnya selain itu tubuhnya menjadi lebih besar ketika suhu lebih rendah view greenland adalah contoh yang sempurna begitu juga laba-laba laut raksasa laba-laba umum ditemukan dan ada juga yang sangat kecil dengan ukuran 1 mm namun di bagian antartika yang lebih dalam makhluk ini menjadi raksasa sepanjang 1 meter hewan ini tumbuh begitu besar karena air dingin mengandung lebih banyak oksigen dengan begitu lebih banyak oksigen yang berdifusi ke dalam tubuh hewan ini dan itu memungkinkannya untuk tumbuh lebih besar ya baik sebagai makhluk maupun mimpi buruk lalu bagaimana dengan cacing tabung raksasa ini para peneliti menemukannya secara tidak sengaja ketika menjelajahi misteri dasar samudera pasifik mereka menemukan ventilasi hidrotermal yang tidak biasa panas volkanik membuat makhluk ini tetap hidup saat air merembes turun melalui patahan atau retakan di batu ventilasi ini berubah arah ketika air keluar dari ventilasi air tersebut kaya akan mineral dan bahan kimia yang beragam sebagian besar hewan tidak akan bertahan hidup di sekitar sup bahan kimia beracun ini tapi tidak dengan cacing tabung ini ini benar-benar mengejutkan karena bukan cuma aman-aman aja karena ada ventilasi beracun dan suhu air yang hampir mendidih tapi makhluk ini juga mengembangkan seluruh ekosistem di sana cacing ini unik karena tidak membutuhkan sinar matahari untuk bertahan hidup sebaliknya bakteri kecil adalah sumber energi utamanya bakteri tersebut mendapatkan energinya langsung dari bahan kimia beracun jadi ini bukan fotosintesis tapi sebuah proses yang disebut kemosintesis dan cacing tabung ini tidak memiliki mulut bakteri-bakteri itu hidup di dalam tubuhnya aneh ya ditambah lagi cacing-cacing menakutkan ini bisa mencapai 2,4 meter isopoda raksasa juga tidak lebih baik makhluk ini bersembunyi di kedalaman 500 meter atau lebih jauh dari sinar matahari tampak seperti kutu kayu yang mengerikan makhluk ini menghabiskan sebagian besar waktunya di dasar laut berharap menemukan makanan yang jatuh dari permukaan laut yang lebih tinggi perhatikan cakar kecil seperti kait di ujung kakinya isopoda menggunakan cakar ini untuk tetap stabil saat bergerak di dasar laut karena tidak ada cahaya isopoda memiliki antena panjang yang membantunya merasakan jalan antena sensorik ini berukuran sekitar setengah dari panjang tubuhnya isopoda raksasa memiliki mata yang cukup besar dibandingkan dengan ukuran tubuhnya tubuhnya bisa tumbuh sampai 30 cm lebih dari kepala sampai ekor dan makhluk ini sangat sabar ingatkan tadi ku bilang bahwa hewan-hewan di bawah sana jarang mendapat makanan terkadang hewan-hewan ini harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan makanan yang layak makanya metabolisme isopoda luar biasa lambat makhluk ini bisa bertahan selama 5 tahun tanpa makan apapun bayangkan itu bahas ini aku jadi lapar pada tahun 2006 seorang ahli biologi melakukan penelitian untuk membandingkan perbedaan antara wilayah laut dangkal dan laut dalam dia menyadari bahwa laut dalam mencerminkan aturan pulau pertama bagian daratan yang terisolasi mengembangkan keanekaragaman hayati yang tidak akan kamu temukan di tempat lain kedua kehidupan makhluk bertubuh kecil di sana tumbuh jauh lebih besar ketika terisolasi dibandingkan dengan kehidupan di daratan besar sumber daya terbatas begitu juga dengan kompetisi dan predator dan kita tidak tahu banyak tentang makhluk laut dalam ini terlalu mahal dan terlalu rumit untuk melakukan penelitian semacam itu jadi kita hanya bisa menunggu badai yang mengamuk untuk menunjukkan kepada kita setidaknya sebagian dari dunia mengerikan yang tersembunyi di kedalaman lautan yang dingin kamu sedang menyelam di kedalaman 3 km di bawah laut sudah jangan tanya kok bisa dulu dengarkan saja oke suhunya dingin dan tekanannya sangat kuat ikan saja tak terlihat tapi kemudian kamu lihat ada objek yang berwarna hijau menyala nah itulah cookie cutter shark atau hiu pemotong kue lehernya bersinar untuk menarik ikan dan santapan lezat lainnya hiu ini memang tidak terlihat menyeramkan sih ukuran tubuhnya kecil cuma sebesar kucing kulitnya coklat dan mata besarnya berwarna hijau penampilan memang bisa menipu ya setiap malam hewan ini berenang di permukaan air untuk membangsa hiu putih besar paus bahkan ikan todak kalau diamati dari dekat mulutnya berbentuk bulat serta dipenuhi serangkaian gigi tajam fungsinya untuk menggigit sekaligus menggorok mangsanya hewan gahar bertubuh kecil ini disebut hiu pemotong kue karena gigitannya seukuran biskuit hiu ini bahkan diketahui bisa melumbuhkan kapal selam ya ampun jangan-jangan kapal selamnya isi telur bebek hehehe selanjutnya ada hiu yang tubuhnya sepanjang mobil yang pernah terlihat sih cuma sekitar 100 ekor dan kalau kamu pernah melihatnya sendiri dijamin deh akan susah dilupakan seumur hidup kamu tahu kenapa? mulut memang besar besar sekali namanya saja mega mouth shark atau hiu mulut besar malahan ya dalam posisi meringkuk kamu bisa loh dimasukkan ke mulut besarnya tapi hiu ini tidak berbahaya bagi kita kok cara makannya dengan berenang dan membuka mulutnya lebar-lebar sehingga bisa menyaring pelangton dan organisme bawah air lainnya si mulut besar ini punya organ khusus yang bisa menyala di bagian mulut untuk menarik perhatian krustasea kecil habitatnya ada di laut dalam yang gelap gulita tapi mungkin senyumnya sangat menawan ahem-ahem hiu tikus juga punya bagian tubuh yang besar ekornya ukurannya hampir setengah dari panjang tubuhnya dan bentuknya menyerupai baling-baling helikopter hiu ini cuma segelintir hewan yang menggunakan ekornya untuk berburu hiu tikus akan menyelinap di antara kawanan ikan lalu mulai menggerakkan ekornya tujuannya untuk menakuti sebagian ikan sesuai dengan rencana busuknya saat merasa terancam ia juga menggunakan ekornya untuk melindungi diri spesies hiu ini tidak menyerang manusia kok huh leganya berikutnya angel shark atau hiu malaikat di laut memang ada beberapa spesies tapi percaya deh hewan ini memang hiu bukan malaikat tubuhnya pipi seperti ikan pari dan kulitnya berpola untuk membantunya menyamarkan diri di dasar laut karena kemampuan menyamarnya ini para penyelam seringkali tak sengaja menyentuhnya gerakannya sangat cepat dan rahangnya juga kuat tapi tenang target buruannya hewan-hewan kecil kok bukan kita hiu tanduk punya dua tonjolan seperti tanduk di atas matanya di dunia perhiuan spesies ini bisa dibilang sebagai kakek hiu karena tidak agresif lamban dan keseringan begadang makanan favoritnya bulu babi dan krustasea gerakan siripnya di dasar laut terlihat seperti kaki berjalan tapi jangan remehkan hewan ini ya karena gigitannya termasuk yang terkuat dari semua hiu hiu tanduk perlu gigi yang kuat untuk menghancurkan cangkang hewan buruannya perlu snack banyak kan biar bisa terus begadang nah sebaiknya jangan coba-coba menyerangnya lah siripnya dipenuhi durit tajam predikat hiu terjelek disematkan pada hiu goblin belum cukup sampai situ loh tampilannya saja nyeleneh dan tubuhnya besar mirip sepeda motor pink yang menyelami lautan ekornya memang panjang dan hidungnya juga tak kalah panjang goblin hidup jauh di kedalaman laut dan suka makan cumi-cumi meski tak secepat kerabatnya hiu ini sangat pandai mengendap-ngendap bahkan ia punya teknik rahasia untuk menangkap cumi-cumi yang memang terbukti ampuh si goblin akan berenang di belakang cumi-cumi dan terus mengejarnya semakin dekat ya terus mendekat tapi si cumi-cumi tak mau melambat enak saja wah kasihan sepertinya hiu ini akan puasa makan enak lagi kali ini tapi kemudian mulutnya terbuka rahangnya menempel di lipatan kulit jadi bisa terlontar dari mulut namanya juga hiu sudah pasti giginya juga tajam jangkauan rahangnya ini membantu si hiu menangkap mangsa setelah selesai makan rahangnya kembali masuk ke mulutnya hiu ini sering terlihat di pesisir jepang sebenarnya nama goblin berasal dari nama makhluk tengu merah berhidung panjang dalam mitos dan cerita rakyat jepang ternyata ada loh yang jauh lebih keren dari hiu ninja namanya hiu lentera ninja coba bayangkan ada terowongan yang bisa membawamu ke dasar laut kamu tak bisa melihat apapun semuanya gelap tiba-tiba ada seberkas cahaya yang bergerak-gerak di kejauhan cahaya itu terus mendekat menuju ke arahmu oh ternyata kepala hiu yang menyala biru ih horor banget kelihatan seperti kepala buntung tubuh hiu lentera ninja berwarna hitam pekat sehingga hampir tak terlihat dalam gelap ukurannya sih cuma sebesar lengan orang dewasa tapi giginya yang kecil plus tajam itu tak bisa dianggap remeh belum ada yang tahu pasti sih kenapa tubuhnya bercahaya mungkin untuk menarik mangsa teori lain menyatakan cahaya ini berfungsi sebagai alat komunikasi dengan kawannya hah? memangnya si ninja punya kawanan? wah hiu kepala martil hiu ganas ini bisa seberat setengah ton mamalia ini hidup di perairan tropis di seluruh dunia dan paling mudah dikenali di kalangan hiu matanya terletak di sisi kepala martil artinya predator ini bisa melihat hampir ke segala arah otot lehernya juga istimewa karena bisa menggerakkan kepala ke atas dan ke bawah agar bisa melihat lebih jelas makanan favoritnya ikan pari itu loh ikan bertubuh pipi yang berenang-renang di dasar laut serta berkamuflase agar terlihat seperti pasir dan batu ikan pari bertahan hidup dengan menyamarkan warna tubuhnya sesuai lingkungan sekitarnya trik ini seringnya berhasil dilakukan sih tapi mata si hiu martil bisa melihat semua objek hiu putih besar hiu kepala martil dan hiu besar lain bisa hidup sampai 25 tahun tapi hiu yang satu ini bisa hidup jauh lebih lama hiu greenland masih hidupnya selama 300 sampai 500 tahun hiu ini sering dijumpai di perairan atlantik utara dan arktik hiu ini suka berenang di laut dalam yang gelap jadi hidungnya dipakai untuk mengendus mangsa karena lebih sering berada di kedalaman hiu ini bisa menyesuaikan diri dengan tekanan ekstrem hiu greenland merupakan salah satu hewan laut tertua terbesar dan terlambat di bumi coba bayangkan kamu sedang berlayar di perairan arktik lalu melihat hiu ia perlahan berenang membelah lautan yang dingin umurnya mungkin 400 tahun lebih tua dari kamu sebagian besar hiu termasuk omnivora atau pemakan segala mangsanya beragam mulai dari lumba-lumba hiu lain kepiting bulu babi ikan kecil dan bahkan ikan besar hotdog yang ini enggak lah kalau bonnet head shark lain lagi hampir setengah dari makanannya berupa alga sebenarnya hewan ini masih berkerabat dengan hiu kepala martil tapi kepalanya lebih mirip dengan skop saat berpapasan dengan hewan yang satu ini bisa-bisa kamu malah mengiranya sebagai ular laut atau cacing air raksasa hiu berjumbai suka berenang di dasar lautan seperti kebanyakan hiu saat sedang mengejar mangsa gerakannya memang seperti ular sama seperti ular hiu berjumbai juga senang menelan mangsanya bulat-bulat hewan ini tidak ompong kok giginya sekitar 200 buah tajam semua pastinya hiu gergaji punya hidung panjang putih dan berduri tajam duri atau gigi di hidungnya itu akan selalu tumbuh di tiap giginya terdapat reseptor listrik untuk membantunya mendeteksi keberadaan di sekitarnya fungsinya mirip seperti radar kapal saat menekati waktu makan hiu ini berenang sambil menyerang mangsa dengan hidungnya menyabat seperti ksatria pedang yang sedang unjuk kebolehan dijamin kamu tak akan sempat berkedip kalau hiu ini melintas di depanmu barusan lihat gak nah kalau sekarang inilah hiu tercepat di dunia hiu mako sirip pendek kecepatan renangnya bisa mencapai 55 km per jam kalau di darat sih memang tidak seberapa cepat tapi kalau di air termasuk cepat loh lebih lambat dari cita tapi lebih cepat dari kebanyakan anjing hewan ini berdarah panas terbilang langka di kalangan hiu dengan fungsi ini hiu mako bisa berenang di perairan dingin sampai jauh hiu biasa tentu tak akan sanggup melakukannya malah tak akan bisa bertahan ikan todak masih bisa menyalip loh kemampuan renangnya bisa secepat 90 km per jam ikan ini memang bukan hiu tapi patut diperhitungkan dalam kompetisi ikan todak biasanya berhasil menjadi jawarannya jadi bisa dibilang ikan ini bukan cuma cepat tapi super duper cepat di dekat hidungnya terdapat kelenjar yang memompakan minyak khusus minyak ini kemudian menyebar ke seluruh hidung dan keluar melalui lubang kecil sifatnya anti air dan bisa membantu si hiu berenang membelah air dalam kecepatan tinggi memangnya predator apa sih yang paling nyeremin di bawah air buaya kayaknya bukan deh monster lochness aduh itu sih cuma mitos kalau kronosaurus gimana mereka udah punah mungkin tebakan kita ada benarnya juga lalu gimana jadinya ya kalau hewan ini masih hidup sampai sekarang kamu jadi makin penasaran kan sama hewan yang satu ini kronosaurus adalah karnivora laut yang hidup di laut eromanga laut sejuk ini melingkupi hamparan pedalaman Australia sekitar 90 sampai 120 juta tahun yang lalu tepatnya di periode kapur awal fosilnya yang hampir lengkap juga ditemukan di dekat Kolombia yang punya keterkaitan dengan reptil dan kura-kura prasejarah fakta ini bisa menyingkap adanya kemungkinan kalau sang monster laut hidup di seluruh dunia saat mendengar kata saurus mungkin kamu bakal mikir gini oh itu sih udah pasti dinosaurus yang ini bukan ya mereka adalah reptil dan menjadi anggota terbesar dari keluarga pliosauroidea yang biasa disebut pliosaurus bukti fosil menunjukkan berat badan mereka bisa lebih dari 9000 kg dan panjangnya sekitar 9 meter sebagai gambaran buaya terpanjang yang pernah diukur adalah buaya air asin bernama lolong dari Filipina panjangnya 6 meter dan beratnya sekitar 1100 kg tapi buaya ini masih 3 meter lebih pendek dan jauh lebih ringan dari kronosaurus biasa jadi buaya ini masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kronosaurus meski panjang tubuhnya bikin merinding ciri fisik kronosaurus yang paling nyeremin adalah kepalanya panjang tengkoraknya sekitar 2,5 meter dan proporsinya terbilang gede banget dengan panjang tubuh segitu semua hewan apes yang udah masuk ke mulut kronosaurus mungkin akan bernasib sama tapi sebetulnya gigi hewan ini gak begitu tajam kalau dipikir-pikir lagi itu gak sepenuhnya bener sih ular ompong aja udah bikin aku takut setengah mati apalagi mulut monster ini ya tapi gigi kronosaurus emang gak begitu runcing apalagi kalau dibandingkan dengan reptil karnivora lain seperti buaya dan aligator gigi hewan laut prasejarah ini berbentuk kerucut meski begitu mereka tetep aja berbahaya ukuran giginya gede banget dan panjangnya bisa mencapai 30 cm dari ujung mahkota sampai akar gigitan kronosaurus sangat kuat yaitu sekitar 30 ribu newton atau dua kali lipatnya gigitan buaya air asin besar karena tumpul giginya ini kurang pas buat memelintir mangsa di dalam mulut tapi ukuran dan bentuk gigi kayak gitu cocok banget untuk menggigit mangsa dengan gerakan membuka dan menutup seluruh gigi kronosaurus gampang banget dipakai buat ngoyak benda keras seperti tempurung penyu yang super keras sama kayak buaya kronosaurus diyakini punya leher pendek dan kemungkinan ini menjadi bentuk adaptasi agar si monster bisa nangkep hewan kecil yang gesit tubuh kronosaurus umumnya menggelendong dan ramping jadi bentuk tubuh mereka mengecil di kedua ujung ini memungkinkan mereka untuk berenang dengan sangat gesit di dalam air kronosaurus juga punya 4 anggota gerak mirip dayung tungkai belakangnya lebih besar dari yang depan dan diameternya bisa mencapai 2 meter dengan memiliki kaki begini kronosaurus bisa gampang melesat di dalam air dan membuatnya sebagai predator puncak kamu pernah denger istilah predator X gak? itulah nama fosil hewan yang ditemukan di dekat kepulauan Svalbard Norwegia pada tahun 2009 fosil ini diidentifikasi sebagai monster sepanjang 15 meter dengan berat 45.000 kg dan kekuatan gigitannya mencapai 33.000 PSI gigitan segitu mungkin menjadi yang paling kuat di semua kalangan hewan meski belum digolongkan sebagai hewan khusus predator X bisa dipastikan termasuk pliosaurus seperti kronosaurus dan meski bukan predator X kronosaurus adalah titan ganas saat mereka masih menjelajahi lautan kronosaurus sebenarnya mendapatkan namanya dari tokoh mitologi Yunani kronos ayah Zeus kronos dianggap sebagai titan dari generasi makhluk super kuat kira-kira kira-kira apa aja yang jadi santapan kronosaurus si monster ganas ini untuk muasih nafsu makannya hewan ini diketahui memangsa penyu cumi-cumi dan reptil laut lain yang lebih besar di masanya seperti elasmosauridae dan ichthyosaurus berarti buaya berada di lingkungan yang sama kayak kronosaurus dan kemungkinan mereka juga jadi santapannya si monster sisa-sisa fosil kronosaurus nunjukin kalau mereka juga memangsa hiu duh raja lautan yang kita kenal juga jadi incaran kronosaurus pokoknya selama ada monster ini hiu pasti kalah telak tanpa gigi kecil semua jenis makanan akan sulit lumat agar mudah dicerna makanya ada banyak batu bulat di dalam fosil hewan laut ini para peneliti meyakini kronosaurus menelan batu kecil itu untuk mengontrol daya apung atau membantu mencerna makanan atau bisa juga batu itu gak sengaja tertelan saat mereka memangsa hewan lain dari dasar laut seolah belum cukup gahar dengan kekuatan dan ukurannya bukti lain juga nunjukin kalau kronosaurus memang ganas dengan semua atribut mantulnya untuk nangkep mangsa monster ini ternyata suka main-main dengan guruannya sama kayak kucing dengan tikus mungkin karena proses berburunya terlalu gampang ya jadinya mereka perlu nyari hiburan nah kamu udah paham sama hewan yang satu ini kan lalu gimana jadinya ya kalau mereka masih tetap hidup di jaman now dan kenapa mereka malah sudah punah kronosaurus punah karena meteor kate yang juga memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu tapi jauh sebelum bencana ini mereka terus-terusan didesak oleh keluarga reptil laut carnivora yang tubuhnya lebih besar dan ganas yaitu mosasaurus ya mau gimana lagi kan di atas langit masih ada langit jadi reptil lain yang jauh lebih ganas siap pemangsa mereka tapi kalau skenario berlainan mereka masih bisa berkeliaran di planet kita kan semuanya memang udah jelas tapi kira-kira bakal kayak apa ya wisata bahari kita kalau kronosaurus masih ada berdasarkan film-film terkenal tentang hiu dan paus pembunuh memangnya apa aja sih pengaruh kehadiran kronosaurus di lautan terhadap pantai hewan ini bisa memangsa hiu dan paus sebagai santapan mereka pantai pasti akan jadi destinasi yang pas banget buat bersantui ria karena gak akan ada orang lain yang berani kesana aktivitas naik perahu berselancar dan scuba diving bakal kayak apa ya memangnya bakal ada yang berani nyobain kalau di bawah airnya ada monster sepanjang 9 meter sebagian besar dari kita pasti gak akan mau ngambil risiko segede ini akibatnya industri pariwisata laut global pasti akan punah padahal tiap tahunnya sektor ini nyumbangin sekitar 2 kuadrilin rupiah jadi gini kapal pesiar termahal yang pernah mengarungi lautan adalah history supreme kamar tidur utamanya diyakini punya patung dari tulang t-rex dindingnya terbuat dari batu meteorit dan disitu terdapat akwarium berdinding panorama emas 24 karat nilai kapal pesiar ini diperkirakan mencapai 70 triliun rupiah artinya kamu bisa beli 38 history supreme dengan uang yang akan lenyap akibat kerusakan wisata laut oleh kehadiran kronosaurus wah pemilik kapal pesiar ini pasti lega banget ya kalau kronosaurus gak muncul di akuarium mewah mereka karena karena kelewat mewah history supreme yang konon milik pebisnis genius asal malaysia ini dikabarkan gak pernah ada menurut rumor itu cuma hoax yang dibuat oleh para desainernya tapi gak cukup sampai disitu aja keselamatan manusia bisa aja terancam baik di dekat laut maupun di darat tenang aja hewan ini gak akan beradaptasi untuk hidup di darat dan mulai memangsak kita kok amit amit tapi kronosaurus bisa menimbulkan kerusakan dengan mengacaukan perdagangan laut di Amerika Serikat angkutan laut menyumbang 76% perdagangan nasional selain itu lebih dari 100 produk farmasi vital berasal dari laut ada juga dampak lain yang terlihat jelas laut adalah sumber makanan yang sangat besar bagi manusia jadi kehadiran kronosaurus bisa berdampak besar pada hubungan manusia dengan lautan dan ini adalah hal yang masih sering kita anggap sepele kamu bakal ngeri gak nih setelah tahu fakta ini ternyata sejumlah hiu bisa loh memuntahkan isi perutnya kemudian menelan muntahannya lagi mayoritas hiu suka makan besar tapi pencernaannya gak bisa memproses semua makanan yang ditelan cangkang dan paruh kura-kura bulu dan tulang burung capit lobster dan benda asing lain perlu dipuang jadi hewan laut ini akan melepah perut dan seisinya kemudian memasukkannya lagi ke tempat semula proses ini biasanya cuma berlangsung selama sedetik hiu putih besar dan hiu mako punya sistem pemanasan mata khusus retinanya bisa menghangatkan mata dan otak selain untuk mempertajam deteksi gerakan sistem ini juga bisa meningkatkan resolusinya hiu mako juga sering berenang vertikal saat melewati air yang suhunya berubah gak seperti kebanyakan manusia yang cuma bisa menggerakkan satu rahang hiu bisa menggerakkan keduanya dengan leluasa dengan begini cengkeramannya lebih kuat dan proses mengunyahnya lebih cepat dan lumat kok serem ya dalam sekali bereproduksi hiu bisa menghasilkan banyak anak sekaligus meskipun jumlahnya bervariasi untuk tiap spesies hiu biru misalnya saat bergembang biak ia bisa punya lebih dari 130 anak sekaligus gigitan hiu putih besar lebih kuat daripada mayoritas kucing hutan pemburu bawah air sepanjang 6 meter ini bisa menghasilkan kekuatan lebih dari 276 kilogram per sentimeter persegi atau 4 kali lipatnya kekuatan singa dan harimau manusia jelas kala jauh lah karena kekuatan gigitannya cuma 10 sampai 14 kilogram per sentimeter persegi hiu bengkak hiu bengkak melindungi dirinya dengan minum banyak air agar tubuhnya membesar dua kali lipat tujuannya untuk menakut dan akuti predator seumur hidup gigi hiu bisa sebanyak 50 ribu tapi gak semuanya kuat yang terkuat dan terbesar berada di depan sedangkan yang kecil dan kurang kuat berada di belakang meski begitu kalau gigi depannya rusak gigi yang lebih lemah juga bisa menggantikannya pertumbuhannya bisa begini karena akar giginya gak terlalu dalam seperti gigi manusia sehingga bisa digerakkan tekstur kulit hiu mirip dengan amplas karena terdiri dari sisik mirip gigi kecil karena sisiknya mengarah ke ekor gesekan dengan air jadi berkurang hiu paus punya kulit seperti tebal di beberapa bagian tubuh kulitnya bisa setebal 15 cm teksturnya termasuk paling keras di dunia binatang untuk mengambil sampel darahnya para ilmuwan perlu berusaha ekstra keras indera penciuman hiu sangat tajam dan rupanya ada indera tambahan yang dipakai untuk mendeteksi hewan lain di sekitar kepala lubang hidung dan di bawah moncongnya terdapat pori-pori khusus organ khusus ini berfungsi seperti penglihatan kedua tiap makhluk hidup menghasilkan medan listrik kecil dengan pori-pori ini hiu bisa melihat medan listrik ini sehingga bisa tahu lokasi hewan lain pendengaran hiu juga tajam bahkan ia bisa mendengar calon mangsanya dari jarak 914 meter hiu juga bisa menangkap suara berfrekuensi rendah seperti suara yang dihasilkan oleh jaringan otot ikan hiu sudah ada di muka bumi sekitar 400 juta tahun dan telah melewati 4 dari 5 kepunahan masal umurnya jauh lebih tua dari gunung Everest manusia dinosaurus dan bahkan tumbuhan hewan jumbo ini sudah ada saat rumbu karang baru mulai terbentuk spesies hiu putih besar dan hiu raksasa bisa melompat dari air kedua spesies ini tercatat lampu melompat lebih dari 2,5 meter ke udara dengan manuver ini mangsa anjing laut dan burung laut jadi lebih mudah ditangkap selain di Afrika Selatan hiu yang melompat dari air sangat jarang menjumpai kerangka hiu terbuat dari otot dan tulang rawan karena gak begitu padat bobotnya jadi lebih ringan hiu pun jadi lebih fleksibel dan bisa menukik tajam saat mengejar mangsa kepala hiu martil berbentuk unik untuk membantu memperluas pandangan hingga 360 derajat matanya agak miring ke depan sehingga bidang pandangannya saling tumpang tinggi rahang hiu goblin yang nyermin nempel di ligamen lentur rahang ini bisa terlontar dari moncongnya sejauh 8 cm oleh karenanya hiu goblin bisa melempar mulutnya ke depan untuk menangkap mangsanya hiu gak beristirahat seperti kita sebagian spesiesnya terus berenang-renang tanpa henti hal ini dilakukan agar air di dalam insang terus mengalir sehingga monster ini tetap bernafas sebagian lainnya bisa beristirahat dalam keadaan setengah sadar jadi waktu tidurnya memang khusus hiu juga gak punya kelopak mata makanya mata hiu terus terbuka dan pupilnya selalu mengawasi kondisi sekitar selain itu mulutnya terus terbuka agar air bisa masuk melewati insang hiu bisa berenang sangat jauh tanpa istirahat karena pola tidurnya aneh malahan hiu putih besar bisa berenang sampai 3200 km tanpa berhenti untuk makan ataupun beristirahat wah memangnya gak kelaparan prima dona laut ini memanfaatkan lemak di dalam hatinya yang bobotnya bisa sampai sepertiga berat tubuhnya dan ternyata hiu gak bisa berenang mundur loh ekornya bergerak ke depan sedangkan sirip di dadanya membantu berbelok dan menjaga keseimbangan jadi intinya anatomi hiu dirancang agar ia cuma bisa bergerak maju hiu gak punya pita suara sehingga gak bisa bersuara untuk saling berkomunikasi maupun mengekspresikan emosi ia harus menggerakkan tubuhnya dengan berputar atau berbalik habitat hiu ada di seluruh samudera tapi sebagian spesies juga hidup di sungai dan danau air tawar misalnya hiu banteng yang pernah ditemukan di sungai tropis spesies ini diketahui bisa hidup di air tawar dan air asin hiu terkecil di dunia bernama hiu lentera kerdil hiu mungil ini cuma tumbuh sampai 20 cm meskipun tubuhnya kecil ia bukan sembarangan hiu loh sebagian organnya bisa memancarkan cahaya dan karena hidup di perairan dangkal hiu ini berkamuflase di bawah sinar matahari hiu biru suka banget makan bahkan bisa melebihi porsi yang seharusnya sebagian makanannya dibiarkan gak tercerna selama berminggu-minggu sebagai cadangan energi hiu punya organ yang terlihat mirip lidah namanya basihial dan letaknya ada di depan tulang rawan memanjang dari dada menuju mulutnya organ ini gak bisa digerakkan dan fungsinya kurang diketahui meski mirip lidah basihial gak membantu dalam proses pencernaan makanan organ ini juga bukan termasuk indera pengecap fungsinya cuma menopang sejumlah tulang yang terhubung ke insang di antara 500 spesies hiu di seluruh dunia sebagian memang terlihat unik misalnya saja hiu goblin hiu raksasa dan hiu pemotong kue ukurannya bervariasi dari sekian sentimeter hingga bermeter-meter habitatnya juga beragam hiu harimau bisa melahap sembarang benda yang ditemuinya mulai dari kamera video uang plat nomor kendaraan tali anabul dan lain-lain kulit hiu paus membentuk pola yang unik bintik dan garisnya bisa digunakan untuk mengidentifikasi tiap individu mirip sidik jari pada manusia hiu enam insang bisa menyelam sangat dalam kurang lebih setinggi lima gedung Empire State saat lahir gizinya juga sudah terpenuhi dan setelah pergi dari induknya anakan hiu ini gak perlu mencari makan hingga berminggu-minggu saat sedang menyelam di samudera Atlantik kamu tiba-tiba tersadar sudah lumayan lama tidak melihat orang kamu naik ke permukaan dan ternyata perahumu hilang gawat di kejauhan kamu bisa melihat pelampung laut yang bisa kamu panjat kamu berenang ke sana dan melihat ke laut terbuka di sekitarmu cuma ada warna biru di segala arah kecuali ada makhluk besar yang bergerak di dalam air dan menarik perhatianmu sirip punggungnya menerobos permukaan tamat sudah itu hiu putih be tunggu dulu kenapa dia berenang miring oh ternyata itu bukan hiu kamu baru saja bertemu ikan bersirip kipas terberat di dunia ikan matahari dia bisa tumbuh sampai sepanjang 4 meter dan hidup di laut dalam kita juga mengenalnya dengan sebutan mola-mola dia rupanya cuma ingin menyapa dia lebih sering memakan ubur-ubur dan bisa menyelam mulai dari kedalaman 180 sampai 800 meter dia bukan cuma menyapa atau berjemur melainkan sedang membiarkan burung laut memakan serangga kecil yang sedang menumpang di badannya aduh jadi ikutan lapar nyam begitu besar dan beratnya mola-mola para ilmuwan sangat kesulitan mempelajarinya apalagi saat dia berenang super dalam mola-mola sama seperti ubur-ubur sebenarnya bukan ikan melainkan plankton dia cuma hanyut mengikuti arus dan tidak berenang melawannya seperti ikan pada umumnya ikan sheephead hidup di sekitar teluk Meksiko dan pantai lepas Atlantik Barat dia hidup lumayan jauh dari permukaan dan semoga tidak iseng naik dia punya gigi khusus untuk mengunyah makanan favoritnya kerang meski terlihat menakutkan pada awalnya ikan sheephead biasa ditemukan di pasar ikan dan restoran jika kamu ingin mencicipinya kalau aku sih agak ngeri memakan ikan yang giginya mirip gigiku ikan yang paling sering dihujat sehingga wajahnya sedih begini blockfish hidup jauh di lepas pantai Australia dan Selandia Baru dia dianggap sebagai salah satu makhluk teraneh yang pernah ditangkap dan alasannya cuma satu ikan ini memang tidak ditakdirkan hidup di permukaan bentuknya mirip lendir meleleh yang cemberut satu hal yang kita tahu tentang ikan laut dalam ini adalah kita belum benar-benar tahu apa yang sebenarnya ada di sana akhirnya kamu berhasil sampai ke tanah kering dan mendengar suara menggerutu dari pasir berlumpur di dekatmu ada hewan aneh mirip belut yang bergerak-gerak mereka mungkin imut tapi jangan coba-coba menyentuhnya ya mereka mungkin salah mengira jarimu sebagai camilan sore lezat tembakul raksasa hidup di seluruh Asia Tenggara dan yang kerennya bisa berlari lebih cepat daripada manusia jika dia mau setidaknya untuk sekian detik mereka suka air berlumpur sehingga lebih sering bersantai di dekat garis pantai yang membuat ikan ini unik adalah mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di luar air meski panjangnya cuma 30 cm mereka bisa melompat sampai 60 cm pohon berjalan Amazon adalah salah satu rahasia hutan terbesar dan kamu tiba di sini pepohonan ini tidak berjalan dengan kaki seperti kita manusia tapi masih bisa bergerak sekitar 20 meter setiap 1 sampai 2 tahun yang terjadi adalah akar barunya mencari sinar matahari sementara akar lamanya tercabut dari tanah dia pun bergerak akar demi akar gerakannya sangat lambat kamu tak akan bisa cuma menunggu dan melihat pepohonan ini menunjukkan bakatnya tapi kalau kamu sedang gabut dan tak tahu harus apa kamu bisa menunggunya bergeser minggu per minggu untuk mencoba menemukan sumber cahaya terbaik kamu berjalan di hutan Afrika Barat sambil bersiul kamu mengambil ranting kecil untuk menebas jaring laba-laba yang menghalangi semuanya aman-aman saja sampai kamu tersadar ranting itu menggelitik tanganmu dan bengkok kamu beruntung yang kamu ambil cuma kaki seribu Afrika Raksasa panjangnya sekitar 30 cm bentuknya mirip ular kecil dan yang menggelitikmu tadi adalah 250 kakinya yang bergoyang-goyang kaki seribu ini berasal dari famili yang sama dengan kepiting dan laba-laba tapi mereka cuma memakan tanaman dan daun gugur kamu pun mampir ke Nevada untuk melihat-lihat pemandangan ya apa salahnya karena lumayan panas kamu pun melompat ke gendangan air segar yang baru saja kamu temukan akan tetapi tempat ini terlarang dan semua orang tidak boleh berenang di sini kenapa? karena mungkin ada ikan terlangka di dunia pupfish panjangnya cuma sekitar 3 cm dan hanya tinggal di sini mereka adalah ikan langka yang dilindungi jadi bacalah dulu rambu-rambunya dan jangan coba-coba berenang mendekatinya kolam milik pupfish juga dilindungi tempat ini adalah indikator gempa saat ada gempa bumi misalnya di Filipina Jepang atau Tiongkok ombak akan mulai bermunculan di Nevada kalau melihat makhluk kecil ini sedang mengendus-ngendus kamu tidak perlu repot-repot memeriksa mata tikus mondok hidung bintang adalah salah satu makhluk teraneh di dunia tikus mondok yang hampir buta ini dibantu tiap jumbai di hidungnya untuk mencari makanan hidungnya super sensitif dan bisa merasakan 5 kali lebih tajam dibanding tangan manusia bukan cuma itu tikus mondok hidung bintang juga pemakan tercepat di dunia wow aku kalah cepat mereka bahkan bisa mencium bau makanan di bawah air hebat juga ya tikus ini tardigrada atau biasa disebut beruang air adalah salah satu makhluk paling menarik di dunia dan juga tergila hewan mikroskopis ini adalah makhluk terkuat di bumi berani tanya seberapa geregetnya dia pertama kamu bisa menemukannya di bagian terdalam lautan di puncak gunung tinggi di gunung berapi hutan hujan dan bahkan antartika mereka juga hewan pertama yang mampu bertahan hidup di luar angkasa mereka bisa tidur ribuan tahun tanpa makanan atau air lalu bangun dan berjalan lagi seolah tak terjadi apa-apa beruang air bisa menguasai dunia kalau saja dia agak besar glocus biru terlihat mirip makhluk dari film fiksi ilmiah tapi tenang hewan kecil ini cuma spesies aneh dari keluarga siput laut dan jangan coba-coba memegangnya hewan ini menyatu sempurna dengan ombak laut saat mengapung di permukaan warna glocus yang biru cerah membantunya melebur dengan air tapi bukan itu yang membuatnya istimewa melainkan sengatannya yang lumayan kuat dan pastinya sakit tapi glocus tidak menghasilkan racun sendiri melainkan mencurinya dari makhluk air beracun lain lumayan juga untuk makhluk yang panjangnya cuma 2,5 cm ada yang mau kelapa segar kamu perlu menenangkan diri setelah melihat banyak hewan aneh untungnya ada kelapa yang baru jatuh dari pohon tapi ada sesuatu yang juga ikut jatuh sepertinya kelapa ini sudah punya pemilik kepiting kelapa mencari kelapa yang jatuh di tanah dan mencabik sabu coklat yang menyelimutinya lalu kepiting itu mencapit kelapa dan membawanya memanjat pohon dari sana mereka melemparnya ke tanah untuk membukanya jadi kepiting itu masih di atas sementara makan siangnya ada di tanah tanpa repot-repot kepiting kelapa tinggal melompat dari pohon dan bisa mendarat tanpa terluka dari ketinggian 4,5 meter kamu tentu tidak mau menangkap kepiting ini dengan tangan kosong kepiting kelapa punya capi terkuat di antara semua jenis krustasea pantas saja dia bisa menemus sabut kelapa sekarang kamu sudah hampir gila tapi siapapun juga pasti akan heran jika melihat hackfish ikan ini mirip belut tapi dengan satu kekuatan super ekstra lendir kurang dari satu sendok teh lendir jika digabungkan dengan air bisa berkembang sampai 10 ribu kali lipat begitu hackfish mengeluarkan lendirnya tidak ada yang bisa mendekat lantas bagaimana jika sebagian lendir itu masuk ke hidungnya sendiri hackfish tahu caranya bersin ikan ini juga tidak punya tulang seluruh tubuhnya terbuat dari tulang rawan hewan terakhir untuk hari ini perkenalkan katak ungu tapi kenapa namanya biasa aja ya katak ungu adalah spesies katak yang tampak aneh tampaknya seperti kebanyakan makan dan hidupnya jauh berbeda dibanding katak pada umumnya makin anehnya lagi katak ini hidup di bawah tanah dan bukan cuma sebentar katak ungu hanya keluar dari lubangnya selama 2 minggu dalam setahun tidak heran makanan pokoknya adalah rayap yang ditemukannya di bawah tanah jadi untuk apa juga dia capek-capek naik ke permukaan persiapkan dirimu untuk beberapa pengetahuan unik kita akan menyelami dunia timun laut atau tripang si hewan detritifora yang kenyal dan merupakan pendaur ulang alam makhluk laut eksotis ini mungkin bukan pilihan pertama untuk dijadikan hewan peliharaan tapi percayalah mereka punya bakat unik yang patut dibicarakan tripang adalah makhluk kecil berwarna-warni dengan saluran pencernaan yang hanya berupa lubang di kedua ujungnya tubuh mereka gemuk dan kenyal diselimuti kulit yang keras dan tahukah kamu tripang bernapas melalui bokong mereka makhluk luar biasa ini telah menemukan cara untuk memanfaatkan setiap bagian tubuh mereka meskipun hanya sedikit nah kamu mungkin bertanya-tanya apa saja keahlian unik yang dimiliki tripang hewan ini memainkan peran penting dalam membersihkan perairan planet kita mereka memakan kotoran yang terdapat di dasar laut dan memecahnya secara internal menyingkirkan zat-zat kotor dalam prosesnya ini seperti penyedot debu kecil yang membersihkan dasar laut percaya atau enggak tripang juga sangat diminati untuk dikonsumsi tripang dipanen dan diperdagangkan di banyak negara pasar Asia khususnya sangat menyukainya kamu bisa menemukan tripang yang dijual matang dan dikeringkan dengan berbagai macam nama menarik atau kalau lebih suka nama yang simpel kamu bisa menyebutnya siput laut nah ini bagian terbaiknya tripang kering bisa mencapai harga 1.400 dolar per 450 gram makanan mewah yang kenyal ini benar-benar sepadan dengan harganya yuk kita mundur sejenak ke masa lalu tradisi memakan tripang sudah ada sejak lama tepatnya lebih dari seribu tahun yang lalu di Asia seiring meningkatnya permintaan akan makhluk aneh ini begitu pula kebutuhan untuk menemukannya di tempat lain hal ini menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap perikanan lokal yang berakibat pada berkurangnya stok tripang di banyak negara oh oh ini buruk untuk teman-teman tripang kita salah satu contoh tripang yang paling menarik disebut ikan ayam tanpa kepala tidak hanya penampilannya yang cantik tripang ini juga memiliki sistem perlindungan diri yang hebat di mana dia menggunakan bio pendar cahaya untuk menakut-nakuti predator untungnya beberapa peneliti cerdas di seluruh dunia memutuskan untuk bertindak mereka memiliki misi untuk membiarkan tripang dan memulihkan stok perikanan yang menipis mereka juga meneliti bagaimana makhluk ini bisa menjadi sumber makanan yang terjangkau dan membantu mengurangi kerusakan yang disebabkan budidaya ikan di Skotlandia misalnya ada sebuah tim mahasiswa yang antusias mendirikan perusahaan untuk tujuan ini target mereka untuk mencari tahu bagaimana teripang bisa menyerap banyak kandungan buruk yang ada di dalam air bisa jadi teripang adalah pahlawan super air yang kita tunggu-tunggu sementara itu di Sweden para ahli biologi kelautan bekerja keras untuk memulihkan populasi tripang red signal makhluk malang ini nyaris habis ditangkapi di perairan lokal tapi para ahli bertekad untuk memberi mereka kesempatan hidup mereka juga meneliti bagaimana teripang bisa masuk ke dalam budidaya makanan laut laboratorium mereka seperti tempat penitipan teripang yang dengan hati-hati merawat generasi berikutnya dari makhluk kenyal ini jangan lupa juga dengan Kanada ya para peneliti fokus pada teripang merah raksasa makhluk luar biasa ini bisa tumbuh hingga sepanjang 50 cm dan sangat cocok untuk budidaya bersama dengan spesies lain para peneliti bahkan mengembangkan sistem penangkaran khusus yang akan memudahkan untuk memelihara tripang di tempat yang paling dibutuhkan bicara soal makhluk laut yang menakjubkan gimana dengan ikan yang bisa terbang benar sekali kita akan menjumpai negeri di mana sirip menjadi sayap dan lautan menjadi pangkung bagi akrobat udara ini bersiaplah untuk terhibur percayalah kamu pasti takjub bayangkan kamu sedang bersantai di air laut yang hangat asik dengan pikiranmu sendiri dan tiba-tiba kamu melihat seekor ikan melayang di udara seperti torpedo ya itu benar-benar ada dan mereka punya gaya yang keren dengan tubuh ramping dan sirip dada yang menyerupai sayap ikan-ikan ini adalah penerbang tinggi di lautan kamu mungkin bertanya-tanya kenapa ikan bisa terbang ternyata makhluk-makhluk luar biasa ini memiliki kemampuan meluncur sebagai trick cerdik untuk melarikan diri dari musuh di bawah air dan sungguh loh mereka punya banyak musuh mereka semua mengincar camilan ikan terbang yang lezat dalam hal makanan ikan-ikan terbang ini tergolong tidak pilih-pilih mereka melahap berbagai macam makanan termasuk plankton yum siapa sangka organisme kecil yang mengambang bisa begitu lezat sekarang kita lihat lebih dekat album keluarga ikan terbang ada 40 spesies yang bisa dilihat melayang-layang di angkasa berikut ini fakta menariknya semua ikan ini memiliki ekor yang bercabang secara tidak simetris dengan cabang bagian bawah lebih panjang daripada bagian atas ini seperti versi ikan dari gaya rambut yang trendy masih ada lagi sebagian dari ikan-ikan terbang aneh ini memiliki siri perut yang sangat besar sehingga tampak memiliki empat sayap bisakah kamu bayangkan rasa iri komunitas ikan ketika melihat para trendsetter ini melintas oke sekarang kita bahas seluk-beluk petualangan mereka di udara proses lepas landas ikan-ikan terbang ini sungguh pemandangan yang sangat indah pertama mereka mencapai kecepatan tinggi di bawah air hingga 60 km per jam itu lebih tinggi dari batas kecepatan beberapa jalan raya kemudian seperti roket yang siap meluncur mereka memiringkan diri ke atas dan menembus permukaan laut siap untuk terbang tapi bukan hanya sampai di situ para penyuka tantangan ini bisa mencapai ketinggian lebih dari 120 cm di udara bisakah kamu bayangkan pemandangan dari atas sana mereka meluncur di udara menempuh jarak yang jauh ini seperti maraton ikan dan bagian terbaiknya saat kembali mendekati air mereka bisa mengibaskan ekornya dan melanjutkan terbang tanpa sepenuhnya masuk ke air ikan-ikan terbang ini juga menyukai kehidupan malam seperti halnya para penggila pesta yang berkerumun di bawah gemerlapnya bola disco ikan terbang juga tertarik pada cahaya nelayan yang cerdik memanfaatkan ini dengan menyiapkan kanul berisi cukup air agar ikan tetap nyaman dan tidak kabur kemudian mereka menambahkan cahaya untuk memikat ikan-ikan tersebut dan segera mereka akan menangkapnya hasil tangkapannya pun sangat melimpah bagi nelayan yang beruntung jangan khawatir ikan terbang ini tidak termasuk dalam daftar spesies yang terancam punah setidaknya belum lain kali kalau berada di tengah lautan bersiaplah untuk kehadiran makhluk-makhluk menakjubkan ini kita tidak pernah tahu kapan akan melihat ikan terbang yang luar biasa ini petualangan berikutnya membawa kita ke romansa bawah laut yang unik bayangkan pemandangan yang terlihat seperti seseorang yang menari tenggo dengan sentapannya eh apa? tidak ini bukan kontes muntah aku janji kita akan melihat langsung ritual perkawinan yang menajubkan dari ikan jowfis makhluk-makhluk aneh ini hidup di terumbu karang laut karibia dan atlantik barat dan mereka tahu cara menyuguhkan tontonan yang menarik lupakan soal rayuan gombal atau gestu romantis ikan-ikan jowfis ini mengandalkan gerakan unik rahang mereka untuk mendekati calon pasangannya ini seperti tarian tapi dengan mulut mereka ikan-ikan ini tidak hanya terampil dalam menyendok pasir tapi juga merangkap sebagai orang tua yang rajin wah itu pas banget benar-benar cocok untuk multitasking pejantan menjalankan tugas sebagai orang tua dengan membawa telur-telur mereka di dalam mulut besarnya hingga siap menetas seakan mereka punya tempat penitipan anak sendiri di dalam air kalau gak sibuk mengasuh anak-anak mereka ikan-ikan jowfis ini menggunakan mulutnya untuk bertarung benar ini saatnya pertandingan tinju jowfis mereka saling berhadapan atau lebih tepatnya beradu mulut untuk adu kekuatan dan ketangkasan mulut kamu tahu pepatah yang berbunyi mulutmu harimaumu nah mulut ikan jowfis ini lebih hebat lagi entah itu untuk percintaan menjadi ayah atau berkompetisi ikan-ikan jowfis menunjukkan kepada kita bahwa terkadang tindakan benar-benar lebih baik daripada kata-kata mereka mungkin terlihat seperti sedang merasakan makanan yang tidak enak tapi yakinlah ini hanya cara unik mereka untuk menemukan cinta dan mengekspresikan diri Meg alias Megalodon mengarungi lautan lama setelah dinosaurus punah akibat meteorit besar Megalodon adalah salah satu pemburu terbesar dan paling berbahaya yang pernah hidup di bumi dan juga hiu terbesar tapi kemudian sekitar 3,6 juta tahun lalu yang terakhir dari jenisnya menghilang dari planet kita dengan hanya menyisakan gigi besar untuk ditemukan oleh para arkeolog modern ada beberapa teori mengenai penyebab kepunahannya tapi para ilmuwan mungkin telah menemukan alasan sebenarnya Megalodon yang berarti gigi besar adalah hiu terbesar yang pernah ada kabarnya hiu ini hidup sekitar 20 hingga 3,6 juta tahun lalu dan ukurannya sangat besar gigitannya lebih kuat daripada T-rex dan mungkin predator tangguh lainnya yang pernah berkeliaran di planet ini hal ini mungkin tidak mengherankan karena makhluk laut ini memiliki rahang sangat kuat yang bisa mencapai ukuran 3 meter itu cukup untuk menelan dua orang dewasa sekaligus lho rahangnya juga dipenuhi dengan 276 gigi yang panjangnya mencapai 18 cm itu sama panjangnya dengan seekor landa kecil setelah mulai melemah gigi-gigi hiu ini akan tanggal dan tumbuh yang baru gigi besar yang kuat ini membantu meg memakan daging dengan mudah hiu ini sendiri bisa tumbuh hingga sepanjang 18 meter itu dua kali panjang bus tingkat di London hewan ini juga cukup berat sementara T-rex dewasa memiliki berat sekitar 8 ton berat megalodon besar bisa mencapai lebih dari 30 ton tanpa pesaing hiu raksasa ini menjadi raja lautan yang sesungguhnya ia memburu hiu lain ikan-ikan besar dan bahkan paus lalu kenapa makhluk yang luar biasa ini menghilang dari muka bumi teori-teori sebelumnya menyebut hiu putih besar megalodon biasanya digambarkan sebagai versi raksasa dari spesies laut ini tapi ini kesalahan umum yang terjadi karena kebanyakan orang mengira keduanya memiliki hubungan kekerabatan kenyataannya megalodon lebih mirip hiu banteng modern moncongnya mancung rahang bawahnya agak datar dan sirip dada yang panjang dan besar menopang berat badannya dan yang lebih penting lagi nenek moyang hiu putih besar modern hidup pada masa yang sama dengan megalodon nah ukuran tubuhnya yang besar juga membuatnya tampak canggung meskipun meg sangat besar dan kuat dia tidak selincah hiu putih besar yang lebih kecil dan lebih cepat hiu putih besar bisa saja menyayangi megalodon dalam hal makanan dan seringkali lebih sukses dalam berburu berkat kelincahannya hiu putih besar tidak mampu melawan megalodon secara langsung tapi cukup cepat untuk mencuri makanannya jadi menurut teori ini makanan yang tersisa untuk megalodon hanyalah paus dan hewan laut yang sama besarnya megalodon dewasa bisa dengan mudah menangkap hewan-hewan itu tapi keturunannya jauh lebih kecil dan lebih rentang dibanding induknya mungkinkah hiu-hiu yang lebih kecil memanfaatkan hal ini untuk keuntungan mereka mungkinkah saat megalodon masih kecil mereka menjadi santapan hiu putih besar serta hiu banteng dan hiu harimau bahkan pada masa itu hiu putih besar bisa mencapai panjang 6 meter sementara bayi megalodon berukuran lebih kecil namun bahkan jika tidak ada konfrontasi terbuka antara megalodon muda dan hiu dewasa yang lebih kecil bayi megalodon tidak akan mampu menemukan makanan sendiri untuk bisa tumbuh menjadi dewasa alasannya sama populasi hiu lain terus bertambah dan mereka bersaing dengan satu sama lain serta mek untuk mencari makanan yang mudah didapat semakin banyak hiu putih besar dan hiu lainnya muncul di lautan semakin sedikit makanan yang tersisa untuk hiu monster muda akhirnya mereka mungkin kelaparan tapi itu baru satu teori yang mencoba menjelaskan penyebab kepunahan megalodon ada satu teori lagi sebuah penelitian baru menunjukkan bahwa kemungkinan besar mek adalah predator berdarah panas yang mampu mengatur suhu tubuhnya dan itu mungkin menjadi alasan kenapa spesies ini menghilang seiring waktu para ilmuwan menganalisis isotop dari enamel gigi megalodon dan menyimpulkan bahwa hewan ini bisa dengan mudah mempertahankan suhu tubuhnya sekitar 6 derajat celsius lebih hangat dari suhu air di sekitarnya perbedaan suhu itu jauh lebih besar dari hiu-hiu lain yang hidup di masa yang sama dengan megalodon dan perbedaan itu cukup besar bagi predator purba ini untuk diklasifikasikan sebagai hewan berdarah panas sekarang ini kebanyakan ikan berdarah dingin suhu tubuh mereka sama dengan air di sekitarnya tapi beberapa hiu seperti hiu makarel menjaga suhu seluruh bagian tubuhnya sedikit lebih hangat daripada air di sekitarnya itu tidak membuat mereka sepenuhnya berdarah panas karena menyimpan panas yang dihasilkan oleh otot-otot mereka sedangkan pada mamalia suhu tubuh diatur oleh bagian khusus di otak yang disebut hipotalamus nah tubuh megalodon yang lebih hangat memungkinkan hewan ini bergerak lebih cepat lebih baik dalam bertahan di air dingin dan menyebar ke seluruh dunia tapi pada akhirnya hal itu mungkin menyebabkan bencana megalodon hidup pada zaman pliocent ini dimulai sekitar 5,3 juta tahun lalu dan berakhir 2,5 juta tahun lalu selama periode itu terjadi pendinginan global hal ini juga menyebabkan perubahan permukaan air laut yang mungkin membuat megalodon tidak dapat bertahan hidup masalah utama bagi pemangsa ini adalah mempertahankan tingkat energi yang memungkinkan suhu tubuhnya tetap hangat tapi untuk melakukannya hewan ini harus makan banyak sangat banyak tapi itu sangat sulit dilakukan di tengah perubahan ekosistem laut dan harus bersaing dengan pendatang baru seperti hiu putih besar jika teori ini benar maka energi yang dibutuhkan megalodon untuk tetap hangat bisa saja berkontribusi pada kepunahannya informasi baru ini sangat penting bagi kita ini menunjukkan ada banyak predator laut di lautan modern yang mungkin mengalami dampak perubahan iklim yang sedang berlangsung ngomong-ngomong pernahkah kamu mendengar beberapa kasus di mana orang-orang yakin bahwa mereka melihat meg atau setidaknya monster serupa yang sangat besar dan penampakan ini terjadi baru-baru ini sebagai contoh pada bulan Juli 1916 pantai New Jersey Amerika Serikat dihebohkan oleh serangkaian serangan hiu serangan itu terjadi selama gelombang panas menyengat ketika ratusan pengunjung pantai mencari tempat berlindung dari panas di dekat perairan orang-orang menggambarkan penyebab semua kekacauan itu sebagai hiu raksasa jauh lebih besar dari hiu biasa sejak saat itu para ilmuwan memperdebatkan spesies hiu mana yang terlibat dalam insiden tersebut dugaan yang paling populer adalah hiu banteng dan hiu putih besar sebuah foto besar yang berkeliaran di samudera pasifik tidak jauh dari pulau Guadalupe muncul pada tahun 1999 makhluk itu dijuluki deep blue hiu ini dapat dibedakan dari hiu lainnya dengan pola bergelombang yang memisahkan punggung abu-abu dan perut putihnya tapi meskipun beberapa orang mengatakan ia mungkin megalodon yang terkenal para ahli menyimpulkannya sebagai hiu putih betina terbesar yang pernah terlihat panjang rata-rata hiu putih jantan adalah 3,3 hingga 4 meter betilannya lebih besar mencapai 4,5 hingga 5 meter tapi deep blue memiliki panjang lebih dari 6 meter tidak heran orang-orang kebingungan dan deep blue terakhir kali terlihat pada tahun 2013 di dekat pantai barat Baja California Meksiko tapi lihat ada hiu jumbo lainnya dan kamu bisa menemuinya di belahan dunia manapun spesimen terbesar dapat mencapai panjang 12 meter dengan berat sekitar 5 atau bahkan 6 ton kalau bukan megalodon mungkinkah itu salah satu kerabatnya sekali lagi tebakan yang salah itu adalah hiu penjemur hewan ini lebih menyukai laut subpolar dengan suhu tidak lebih tinggi dari 14 derajat celsius meskipun beberapa hewan ini bermigrasi ke tempat yang lebih hangat sama halnya dengan hiu paus hiu penjemur tidak berbahaya dan tidak menyerang perenang snorkel atau penyelam makhluk ini memiliki banyak gigi kecil tapi mereka tidak menggunakannya untuk makan mereka berenang dengan mulut besar terbuka dan menelan plankton hiu penjemur dewasa mampu menyaring hampir 2000 ton air per jam wey penonton yuk kita menyelam ke kedalaman laut di masa silam lebih dari setengah miliar tahun lalu karena ya kita emang bisa wah awas bukan megalodon atau reptil laut raksasa yang perlu kita waspadai tapi predator aneh bernama anomalokaris nama ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya tidak seperti udang pada umumnya hmm memang sesuai dengan namanya sih hewan ini mirip seperti persilangan antara udang dengan kelabang masa kini yang pastinya menyeramkan dua tentakel mencuat dari sisi mukanya masing-masing dipenuhi gigi setajam pisau cukur oh iya ukuran tubuhnya kira-kira sebesar kakimu loh siripnya berderet di kedua sisi tubuhnya dan bergerak seirama seperti alunan gelombang gerakan yang sangat elegan yang bisa dilakukan oleh predator mengerikan hewan ini juga lebih maju dibandingkan dengan spesies lain di muka bumi pada masa itu kedua matanya sangat besar kita cuma punya satu lensa di setiap bola mata nah kalau udang raksasa ini punya 16.000 bahkan 4 kali lebih banyak dari lensa mata lalat rumah biasa penglihatan lalat saja sudah sangat tajam makanya selalu bisa menghindar dari pemukul lalat apalagi si Ani kan karena kemampuan inilah Ani menjadi salah satu hewan pertama di planet kita yang memangsa hewan lain pemburu pertama di bumi makanan favoritnya adalah trilobit yang merupakan nenek moyang purba dari kepiting pada sebagian fosilnya terdapat bekas yang bentuknya sama dengan mulut udang monster itu di masa lalu organisme mengerikan seperti ini bisa berukuran jumbo karena kadar oksigen di atmosfer masih melimpa kita bisa mengamati contoh nyatanya pada meganeuropsis capung sebesar kucing bentang sayapnya saja lebih panjang dari lenganmu capung berukuran monster ini bisa menangkap serangga lain atau bahkan binatang kecil loh karena geraknya cepat ia menjadi jawarannya hewan terbang saat itu masih belum ada burung atau maupun musuh lain yang bisa terbang sehingga serangga raksasa ini masih aman dan terus leluasa tumbuh piranha masa lalu juga berukuran jumbo ukuran mega piranha sekitar 3 kalinya piranha ikan sungai yang hidup saat ini digitannya hampir sekuat harimau harimau saja 2 kali lebih kuat dari singa loh jadi kemungkinan mega piranha tidak cuma memangsa ikan lain dan hewan darat yang terlalu dekat dengan air tapi juga melahap kura-kura besar dan binatang bercantang lainnya ada fakta seruni piranha masa kini bisa menggonggong seperti anjing saat menghadapi konfrontasi suaranya sih sebetulnya lebih menyerupai bunyi katak jadi penasaran deh seperti apa ya suara kerabat kunonya saat ini mungkin mirip dengan auman beruang oke bagaimana dengan kalajengking laut raksasa seukuran ranjang tempat tidurmu sekitar 460 juta tahun lalu hewan ini berenang bebas di lautan eits hati-hati ekornya berbahaya tuh para ilmuwan belum bisa memastikan kalau ekornya ini bisa digunakan untuk menyuntikan bisa seperti pada kalajengking darat biasa tapi tetap saja sih aku gak mau dekat-dekat dengan hewan ini ada juga teri zinosaurus teri ini mirip angsa berlengan panjang wah iya dino angsa ini kurang lebih setinggi rumah dua lantai dan lebih panjang dari bus ya ampun bukan main besarnya kaki depannya juga super panjang masing-masing berukuran 2 meter ya punyanya t-rex yang tak sampai sepertiganya itu jelas kalah jauh di masing-masing ujungnya terdapat cakar setanjang pisau cukur dan sepanjang lenganmu tapi tenang aja meski cakarnya panjang kemungkinan teri cuma menggunakannya untuk menembus sarang rayap raksasa kok jadi angsa reptil besar ini lebih tertarik untuk memakan serangga dan tumbuhan ada juga mega monster lain mega terium kukang darat raksasa ini bisa setinggi jerapah dan bobotnya seberat kuda nil hewan ini mengandalkan kaki belakangnya untuk berjalan dan memakai ekor raksasanya sebagai penyeimbang kakinya sangat besar dipenuhi dengan cakar panjang sukuran pisau ia bisa memakainya untuk mempertahankan diri dari musuh dan membengkokkan cabang pohon saat mencari makanan ancaman terbesar kungkang darat raksasa ini bukanlah dinosaurus atau harimau bergigi tajam tapi spesies kita ya saat itu manusia pertama muncul bertepatan dengan munculnya hewan ini tentu saja mereka memburunya titanoboa merupakan ular gahar dengan panjang 15 meter atau sukuran megalodon besar selain itu bobotnya bisa dua kali lebih berat dari jawarannya ular berat masa kini anak konda hijau ular ini juga memburu buaya sebagai makanan rutinnya titanoboa bisa berenang tiga kali lebih cepat dari perenang olimpiada tercepat yang pernah ada ia bahkan lebih gesit dan lebih berbahaya saat berada di dalam air daripada di darat karena menyandang nama boak ular raksasa ini tidak berbisa tapi lebih suka membelit masih ingat dengan udang raksasa yang tadi kan nah kalau opabinia lebih terlihat seperti kerabatnya yang cuma sukuran jari di wajahnya tidak terdapat tentakel bergigi tapi ada saluran vakum ujung belalainya terlihat seperti cakar kepiting yang saling menyatu ada lima mata dan satu mulut di bagian bawah kepalanya oh sudah terlihat seperti makhluk yang berasal dari planet lain kan hewan ini memakai belalainya seperti gajah cakarnya dipakai untuk mengambil makanan dari dasar laut lalu diarahkannya menuju ke mulut bentuk udang ini memang sangat aneh sampai-sampai saat penemunya menyampaikan hasil penelitiannya di hadapan para hadirin mereka semua tertawa seolah dia sedang stand up komedi wah ini nih si monster beneran monster tali dari jauh terlihat mirip nesi tadi kan hanya saja lehernya panjang dan rahangnya ditumbuhi barisan gigi tapi coba deh amati lebih dekat bentuknya lebih menyerupai hidung panjang plus satu mulut yang menempel di ujungnya mirip dengan mulut nyamuk kan matanya terletak jauh di belakang mencuat dari bagian tubuhnya mirip dengan siput tali merupakan moluska kuno sepanjang lengan bawahmu 300 juta tahun lalu kemungkinan ia memangsa ubur-ubur dan udang melihat tai like ah smile ass bisa bikin kamu tersenyum loh tapi sebaiknya tetap jaga jarak ya hewan ini tidak berkerabat dengan harimau bergigi tajam kok karena tergolong marsupial sehingga berkerabat dekat dengan kangguru dan kalau tubuhnya dibandingkan dengan harimau taringnya ini memang lebih panjang dari taring harimau bergigi tajam bahkan terus memanjang nah bagian tubuh mirip jenggot di dagunya itu sebetulnya dagu yang memanjang tulang rahang bawahnya tumbuh ke bawah sampai ke bagian bawah mulutnya taring ini berpangkal dari tengkoraknya memanjang hingga ke bagian belakang mata kalau mulutnya ditutup jenggot bertulang ini bisa melindungi gigi tajam plus panjang itu agar tidak patah stagono lepis terlihat mirip seperti buaya besar tapi moncongnya lebih pendek seringnya hewan ini tidak berbahaya kok kepalanya kecil giginya juga sedikit reptil ini tidak punya senjata yang cukup mumpuni saat melindungi diri karena itulah tubuhnya berlapis sisik super kuat hewan ini pemakan tumbuhan sehingga tidak perlu taring besar dan deretan gigi tajam hidung yang terlihat seperti patah ini membantu stag menggali tanaman jadi sebetulnya reptil ini lebih mirip seperti babi bersisik yang panjangnya 3 meter daripada buaya basilosaurus merupakan sejenis paus kuno yang hidup di planet kita sekitar 45 juta tahun lalu tidak sepanjang paus biru sih tapi cukup bisa memangsa paus lain bahkan hiu sebagian orang percaya kalau semua monster ini masih ada para saksi mata mengaku telah melihat naga laut raksasa dan basilosaurus sangat mirip dengan deskripsi mereka lagi pula 90% dari lautan kita belum dijamahkan jadi monster laut masih leluasa bersembunyi tapi lemuan belum bisa menemukan fosil paus kuno yang umurnya lebih muda dari 3,7 juta tahun jadi mitos ini terpatahkan stegosaurus merupakan salah satu dinosaurus paling terkenal yang pernah ada bentuknya sangat khas karena terdapat duri raksasa di ekornya dan bongkahan tulang di punggungnya tubuhnya 2 kali lebih tinggi dan hampir 5 kali lebih berat dari jerapa tapi kalau dibandingkan dengan ukuran tubuhnya hewan ini punya otak paling kecil di seantero kerajaan hewan ukuran maksimumnya sebesar otak anjing pelagornis punya rentang sayap terpanjang di kalangan semua burung yang pernah ada tubuhnya 2 kali lebih besar dari burung terbesar masa kini albatroskelana sayapnya yang super besar membuat burung ini sulit terbang ia hanya bisa mulai terbang dengan melompat dari tebing dan saat berhasil mengembangkan sayapnya burung raksasa ini cuma bisa terbang secepat 65 km per jam burung tercepat saat ini saja bisa ngebut sampai 5 kali lipatnya ada banyak sekali ikan di laut beberapa di antaranya terlihat sangat mirip dengan Nemo atau Dory Defining Nemo lalu ada ikan kupu-kupu dan ikan gapi yang memang sangat cantik dan kemudian ada apa itu? aku bayar pengalaman menyelambungkan untuk melihat ikan ini Anglerfish memiliki gelar tidak resmi sebagai hewan terjelek di dunia tapi aku gak akan berani menyampaikan berita itu ke dia ada lebih dari 200 spesies Anglerfish yang saat ini berenang-renang di suatu tempat di kedalaman yang suram di samudera Atlantik dan Antartika hingga sekitar 1,5 km di bawah permukaan beberapa di antaranya lebih menyukai kondisi kehidupan yang berbeda lingkungan tropis yang dangkal Anglerfish bervariasi dalam bentuk dan ukuran dari sea devil hitam yang terkenal hingga frogfish monkfish footballfish goosefish batfish dan kodok laut yang lebih besar bisa sepanjang setengah dari panjang tempat tidur ukuran penuh tapi sebagian besar ukurannya sekitar 30 cm karena pilihan makanan di tempat tinggal ikan-ikan ini tidak terlalu banyak mereka harus membuat strategi berburu yang unik makhluk ini tidak membuang energinya yang tak ternilai harganya untuk mengikuti calon mangsa sebagai gantinya mereka menggunakan sepotong tulang belakang punggung yang menempel di atas mulut mereka seperti pancing dari sanalah namanya berasal ada kantung bakteri bioluminesen yang bersinar terang dalam gelap di ujung joran itu cahaya tersebut memikat mangsa dan ikan anglerfish tinggal menunggu saja lalu menikmati makan siangnya yang datang langsung ke mulutnya tubuh mereka lentur dan besar sehingga mereka dapat dengan mudah menelan mangsa yang ukurannya dua kali lipat dari tubuhnya anglerfish laut dalam memakan apapun yang bisa mereka temukan spesies yang hidup di perairan yang lebih dangkal tidak pilih-pilih dan dapat memakan apa saja mulai dari udang hingga siput dan ikan kecil namun hanya anglerfish betina yang memiliki fitur joran yang keren itu lalu bagaimana dengan ikan yang jantan menemukan belahan jiwa jauh di bawah laut tidak lambuda serius tidak ada cahaya di bawah sana ditambah lagi suhu yang sangat dingin dan tingkat oksigen yang rendah anglerfish tidak bisa melakukan banyak kencan dalam kondisi seperti itu jadi mereka kawin untuk seumur hidup dan sebelum kamu kagum aku harus memberitahu bahwa mereka melakukannya dengan cara yang cukup istimewa anglerfish jantan jauh lebih kecil daripada betinanya kontrasnya sangat mencolok sehingga ketika para peneliti pertama kali tertarik dengan kehidupan cinta makhluk ini mereka mengira bahwa ikan-ikan jantan itu sebenarnya adalah anak atau larpa yang nongkrong di samping induknya spesies anglerfish jantan tertentu memiliki reseptor yang memperingatkan mereka bahwa ada ikan betina di dekatnya setelah kawin ikan jantan akan menggigit betinanya dan tetap menempel di kepala perut dekat ekor dan area lain yang dapat diaksesnya sementara mereka bermetamorfosis bersama selamanya ikan betina mendapatkan sel DNA dan organ reproduksi jantan tapi kehilangan sel respon imunnya si jantan mendapatkan tempat tinggal dan nutrisi yang gratis dan permanen mengingat harga rumah sekarang ini hal ini menyenangkan sekali namun tempat tinggal tersebut digunakan bersama sekitar 8 ikan jantan lain dan mereka tidak bisa pindah meski menginginkannya kamu tidak mungkin bertemu dengan ikan laut dalam ini dalam kehidupan nyata tapi kalau kamu bertemu dengan anglerfish di video game favoritmu ingatlah bahwa kamu dapat dengan mudah berenang dan membuatnya lebih ramah kepadamu dengan panah penenang setelah kamu berteman dengannya anglerfish bisa menjadi anak buahmu dan membantumu menemukan area baru dengan antenanya yang berpendar itu kembali ke dunia nyata di zona toilet lautan sekitar 198 hingga 1005 meter ke bawah anglerfish bukanlah satu-satunya makhluk yang mungkin tidak akan pernah kamu temui banyak penduduk setempat yang tampak seperti makhluk dari film fiksi ilmiah atau film horror tapi itu karena mereka harus beradaptasi dengan dunia yang gelap dan dalam ini aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk mempersiapkanmu menghadapi makhluk yang akan kamu temui dimulai dengan ikan fengtut makhluk ini menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam laut tapi pada malam hari mereka bergerak ke permukaan untuk mencari makan mereka lebih aktif daripada kebanyakan penghuni laut dalam lainnya ikan ini tidak menunggu makanan datang tapi benar-benar mengikutinya dan kemudian menerekamnya dengan gigi panjang mereka yang lapar mereka tidak memiliki bulan lampu built-in seperti ikan anglerfish jadi mereka mengembangkan indera penciuman yang hebat dan menggunakan semanyak mungkin cahaya matahari yang bisa mereka dapatkan di kedalaman untuk berkeliling kadang-kadang bahkan bayangan calon mangsa yang lewat saja sudah cukup bagi mereka untuk beraksi dan meski tampangnya tidak terlalu menawan ikan ini sama sekali tidak berbahaya bagi manusia kalau-kalau kamu bertemu dengan salah satu dari mereka stoplight stoplight blues jauh terdengar seperti nama yang bagus untuk sebuah band alternatif tapi sebenarnya ini adalah penghuni laut dalam dengan kebiasaan berburu yang licik ikan ini memiliki foto force penghasil cahaya khusus di bawah setiap matanya mereka memancarkan cahaya hijau dan merah seperti lampu lalu lintas sesuai dengan nama ikan ini tidak seperti ikan lainnya mereka hampir tidak pernah meninggalkan zona twilight dan midnight rahang bawahnya seperempat dari total panjang tubuhnya dan selalu terbuka sepanjang waktu untuk mendapatkan makan siang ikan ini tampak seperti predator yang ganas namun lebih menyukai zooplankton dengan makanan penutup berupa udang krill dan ikan aku yakin kamu gak nyangka akan bertemu dengan hibrida belut dan burung tapi inilah dia belut slender snipe memiliki paruh seperti paruh burung dengan ujung yang melengkung paruhnya dilengkapi dengan gigi kecil berkait yang digunakannya untuk menangkap antena udang yang lezat dan tentu saja tumbuhnya slender atau ramping membentang hingga 1,5 meter dan beratnya hanya beberapa ons para ilmuwan tidak mengetahui semua rahasia belut ini karena cukup sulit untuk dipelajari di habitat aslinya tapi sepertinya mereka hanya menghasilkan keturunan sekali seumur hidup dan kemudian mati cumi-cumi kaca hidupnya santai dan benar-benar mengikuti arus mereka dipenuhi dengan larutan yang lebih ringan daripada air sehingga tidak perlu bersusah payah bergerak di laut dalam untuk mencari makanan dan pasangan makhluk-makhluk ini transparan sehingga mereka menyatu dengan lanskap apapun dan bahkan tidak menimbulkan bayangan saat bergerak ini baru taktik bertahan hidup yang hebat jika ada bahaya yang mengancap hewan ini bisa berubah menjadi bola yang menggumpal dan mendorong kepala serta tentakelnya ke dalam rongga mantelnya dia juga dapat melepas tinta ke dalam mantel dan berubah dari transparan menjadi hitam tinta yang sama dapat melindunginya dari paus dan burung laut yang lapar taktik lain yang mereka gunakan untuk melakukan tarbuti pemangsa adalah dengan mengaktifkan organ pemancar cahaya di sekitar matanya hmm aku mulai lapar mungkin aku bisa nyemilin teripang ini aduh kok digerak memang gak buat dijadikan salat nih kayaknya makhluk bertubuh lunak ini hidup di semua bagian lautan dari perairan dangkal hingga dunia bawah laut yang dalam sebagian besar dari mereka bergerak perlahan dengan kaki-kaki kecilnya tapi ada juga yang merangkat dengan melenturkan tubuhnya teripang dapat melepaskan organ dalamnya ketika ada predator yang mendekat organ-organ yang lengket itu mengalihkan perhatian penyusup dan teripang yang bahagia akan terus berjalan dan menumbuhkan organ-organnya kembali apa itu yang berkelewan di kejauhan sepertinya ada yang menjatuhkan permata ke dalam air itu adalah safir laut yang juga dikenal sebagai hewan terindah yang belum pernah kamu lihat beberapa jantan dari jenis kopepoda ini dapat berubah warna dari biru tua menjadi ungu merah atau emas satu detik kemudian dia menghilang dan kemudian dia kembali pergi lawan terang rahasia kajaiban ini adalah tubuh mereka transparan dan memantulkan cahaya secara berbeda pada sudut tertentu sepertinya ini adalah cara mereka berkomunikasi antara satu sama lain dan menarik pasangan safir laut betina tidak memiliki kekuatan super yang sama tapi mata mereka lebih besar dibandingkan dengan jantan mungkin untuk melihat sang jantan dari kejauhan para pejantan berkeliaran liar dan bebas dan betinanya tinggal di istana kristal jeli aneh berbentuk tong yang disebut saw dwarf lantern shark namanya mirip pahlawan super ya dia adalah hiu terkecil di dunia ukurannya cuma setelah pak tanganmu dan dia bisa bersinar dalam gelap wah beneran punya kekuatan super nih gurita cincin biru gurita paling cantik di dunia tapi warna cerah pada hewan biasanya menunjukkan hewan itu berbisa penangkal racun gurita ini belum ditemukan meski ukuran gurita mungil ini cuma sebesar remote tv sarcastic fringehead meski ukurannya cuma 30 cm ikan ini bisa memakan mangsa yang jauh lebih besar rahangnya bisa terbuka seperti dinosaurus sarcastic fringehead diketahui pernah berusaha menelan gurita duh kenapa gak akurat aja sih lionfish merah ikan indah ini punya nafsu makan yang besar dia mampu memakan ikan yang ukurannya 2 per 3 tubuhnya dia pun menyempunyikan jarum di siripnya dan mengandung racun kuat surgeonfish bergaris dia punya duri setajam pisau bedah di siripnya bukan untuk membedah melainkan untuk berburu dan gak kaya dokter pisau bedahnya berisi racun dragonfish hitam ini adalah satu-satunya ikan yang dapat menghasilkan cahaya inframerah berkat klorofil di matanya dia cuma hidup pada kedalaman 2000 meter dan kamu cuma bisa mencapai kedalaman itu naik kapal selam khusus ikan batu jagonya kamuflase ini biasanya berada di dasar laut dan berpura-pura menjadi batu turis sering tak sengaja menginjaknya dan jarum-jarum tajam di punggungnya dapat dengan mudah menembus sol keras patubut sekalipun viperfish ikan seukuran lengan ini punya ukuran gigi terbesar di dunia jika dibandingkan dengan kepalanya tapi kamu agak mustahil bertemu dengannya karena dia hidup di kedalaman 4000 meter lempri dia adalah parasit yang menempel pada makhluk lain dan hidup menumpang tapi lempri 10 kali lebih besar dibanding lintah pada umumnya mega piranha ikan paling agresif di dunia seukuran anjing doberman dalam kurang dari 1 menit kawanan piranha bisa melahap sapi utuh tanpa sisa beruntung bagi kita mega piranha sudah punah 8 juta tahun lalu pacu hitam ikan besar ini tampak biasa tapi semua berubah saat mulutnya dibuka dia punya gigi mirip manusia dan pacu hitam terkaya juga punya gigi emas cuma bercanda ya payara ikan penghuni air tawar yang paling berbahaya dia bisa menelan mangsa setengah ukurannya bahkan piranha takut sama monster ini angular fish dia punya alat pancing di kepalanya umpannya memikat ikan kecil ke mulut sah pemburu ini slender snipe eel dia super panjang dan fleksibel berkat jumlah ruas tulang belakangnya totalnya 750 sebagai perbandingan kita cuma punya 33 sampai 34 vertebra barakuda rahangnya mirip hiu putih besar tapi senjata utamanya adalah kecepatan dengan kecepatan 46 km per jam dia mampu mengalahkan perenang olimpiade manapun ikan matahari ini adalah ikan seukuran orang dewasa dan merupakan ikan bertulang sejati paling berat di dunia meski pecinta damai syukurlah dia terkadang merusak bagian bawah perahu nelayan kecil hiu berjumbai panjangnya memungkinkan dia menjadi pemain basket terkenal dia berburu menggunakan strategi ular hiu ini menekuk tubuhnya lalu melesat lurus ke depan dan dia punya 300 gigi semoga dia gak lupa sekat gigi belut listrik senjata utamanya adalah organ-organ listriknya yang dapat mengeluarkan daya 4 kali lipat dibanding stop kontak di rumah-rumah sengatan belut listrik dapat dengan mudah membuat kuda dewasa pingsan ubur-ubur kotak dia gak cuma melayang mengikuti ombak di dekat pantai layaknya ubur-ubur biasa loh ubur-ubur kotak sangat cepat dan bahkan bisa mengejar kecepatan renang kita dan sengatannya berbahaya meski gak suka memulai perkelahian ubur-ubur kotak selalu siap membela diri hiu goblin ujung moncongnya mirip pedang panjang dan rahangnya bisa memanjang sampai ke ujung moncong dia adalah salah satu hiu paling menakutkan di dunia meski warnanya pink lembut buaya air asin buaya paling ganas di dunia juga salah satu yang terbesar yakni mencapai 6 meter mereka tidak takut pada manusia dan menganggap kita sebagai makanan hei kakiku jangan dicemilin dong hiu putih besar penghuni lautan yang paling terkenal hiu putih besar pernah menggigit menembus lambung kapal pesiar perahu itu tenggelam tapi untungnya tidak ada yang terluka atau dimakan hiu greenland dia salah satu penghuni air yang paling berumur panjang mereka punya metabolisme yang sangat lambat dan dapat hidup sampai 300 tahun sebagai perbandingan manusia tertua cuma berumur 122 tahun orvis raksasa panjang ikan ini setara anakonda raksasa dan memegang gelar sebagai ikan bertulang sejati terbesar di dunia ikan parimanta makhluk ini mungkin kelihatan selalu tersenyum tapi dia selalu siap memburumu tanpa ragu diameternya bisa mencapai 5 meter dan punya duri super tajam yang berisi neurotoksin paus orca kecepatan renangnya bisa setara mobil dan ukurannya bisa sebesar minivan mereka adalah satu-satunya pemburu laut yang bisa melompat ke pantai untuk menyergap mangsanya di sana dan kleotus ukurannya setara limusin meski tidak punya gigi dia punya pelat bertulang yang menjadikan gigitannya adalah salah satu gigitan terkuat di antara makhluk laut kameroseras ini adalah kerangku norasasa tapi 90% dari seluruh tubuhnya adalah cangkang kerucut dia berat sehingga tidak mampu bergerak cepat tapi kameroseras lebih sering rebahan di dasar laut menunggu ikan kecil berenang kronosaurus dia mirip buaya tapi beberapa kali lebih besar ada tulang dinosaurus di dalam sisa-sisa fosil salah satu kronosaurus jadi mereka tidak cuma berburu di laut tapi juga di darat helikoprion salah satu dari sedikit spesies yang bertahan dari tragedi kepunahan trias semua berkat kecerdasan tinggi dan alat pertempurannya yang kuat yakni rahang bundar berbentuk gergaji di mulutnya elasmosaurus bentuknya menyerupai jerapah tapi dua kali lebih besar dan mereka adalah penjelajah laut mereka menelan batu kecil untuk menggiling makanan ada 300 batu dari seluruh dunia yang ditemukan di sisa-sisa salah satunya cumi-cumi kolosal beratnya setara dua beruang kutub dan panjangnya lima kali manusia mereka super langka tapi masih ada di perairan dingin planet kita paus bungkuk seperti paus biasa mereka makan plankton dan ikan kecil dengan mulut mereka yang seperti jaring besar mereka menggunakan ekor raksasanya untuk mehempaskan kawanan ikan mosasaurus lafalan bahasa latin kun lumayan bagus kan kurang ya oke lah ukuran mosasaurus sebesar gerbong kereta dan dia adalah rajanya laut 66 juta tahun lalu rahang dan tangkoraknya mirip ular dan dia bisa menelan mangsanya utuh-utuh kita masih bisa menemukan kerabatnya sekarang yakni kadal monitor alias biawak mereka memonitor kemana kamu pergi hehehe gak deng Leviathan Melville dia punya gigi terbesar yang pernah diketahui yaitu sebesar setengah tanganmu dan penampilan mereka menyerupai gabungan antara paus orca dan paus sperma let's check this ukurannya lebih besar daripada bus sekolah tapi dia bukan pemburu ukurannya yang besar mencegahnya berenang cepat jadi mereka lebih sering makan pelangton Megalodon wuhh makhluk laut guno yang paling terkenal dia lebih berat daripada tank atau bahkan sebuah rumah kecil ada yang mengira mereka masih tinggal di perairan laut dalam tapi tentu itu tidak benar Basilosaurus nenek moyang raksasa dari paus modern mereka punya tungkai bawah yang besar mungkin karena dulunya mereka adalah makhluk darat tapi dalam perjalanan evolusi mereka secara bertahap pindah ke air Chachalot agak mirip nama permen coklat ya ukurannya hampir selapangan basket berat otaknya mencapai 7 kg alias 7 kali lipat berat otak manusia Paussei hmm jadi ingatsei sapi besok pesen ah paus ini adalah salah satu perenang terbaik dari semua paus paussei bisa melaju 50 km per jam dan menyelam lebih dalam dari ketinggian gedung empire state sastasaurus meski sisa-sisa monster ini hanya berupa tulang perhitungan mengatakan ukurannya setara lapangan tenis atau truck trailer paus biru mamalia terbesar yang ada di planet kita jantungnya saja seberat sepeda motor besar dan adinya selebar panci besar mereka juga bisa bernyanyi loh ubur-ubur surai singa ubur-ubur terbesar di dunia dia punya tudung selebar 2 meter dan tentakel sepanjang gedung 10 lantai meski mereka tidak berbahaya sama sekali manusia masih bisa tersangkut di tentakelnya seperti terperangkap jaring ubur-ubur portugis meski kepalanya sangat kecil sama seperti ubur-ubur biasa panjang tentakelnya setengah lapangan sepak bola dan mereka berbisa ubur-ubur ini melupukan ikan dan apapun yang dia tangkap bahkan manusia jadi ingat jauh-jauh ya selamat menikmati